10 hari kemudian, ketika tubuh Zhang Yuhan pada dasarnya telah kembali normal, Linlong berjalan keluar dari ngarai punggung Bukit Hitam bersamanya. Tentu saja, He King Sui datang untuk mengirim mereka pergi. Gongzi, aku ingin tahu kapan kita akan bertemu lagi, kata He King Sui dengan ekspresi kecewa. Meskipun dia baru berteman dengan Linlong selama beberapa hari terakhir, dia sudah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hatinya. Sulit untuk membuat He King Sui, yang memiliki kepribadian dingin, mengembangkan rasa ketergantungan, tetapi Linlong secara tidak sengaja telah melakukannya. Linlong sudah puas dengan ini. Bagaimanapun, He King Sui bukanlah tipe gadis yang mudah tergerak. Terlebih lagi, tidak seperti Su Ran Ran dan Su Qing Qing, dia tidak memiliki tubuh indah yang harus segera diperolehnya. Sudah cukup baginya untuk meninggalkan rasa terima kasih di hatinya. Sebagai seseorang yang tahu cara membalas kebaikan, dia pasti akan membalas Linlong di masa depan. Nona King Sui, dengan sendirinya kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan, kata Linlong sambil tersenyum. Wakil ketua Ola itu telah datang untuk menemui He King Sui dan klan He dua hari yang lalu. Dia memang orang yang menerima bantuan dari ayah He King Sui, jadi Linlong percaya bahwa dia akan menjaga He King Sui dan yang lainnya dengan baik. Ini semua mirip dengan apa yang dialami He King Sui di kehidupan sebelumnya, jadi Linlong tidak khawatir He King Sui akan mengambil jalan yang salah. Ini juga alasan mengapa dia meninggalkan He King Sui tanpa rasa khawatir. He Tian Tian telah rukun dengan Linlong selama beberapa hari terakhir, jadi dia sangat sedih melihat Linlong pergi. Dia menangis dan memintanya untuk tidak pergi, tapi di bawah cengkeraman erat kakaknya, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Linlong pergi. Zhang Yuhan, yang berdiri di samping Linlong, masih mengenakan jubah hitam longgar. Ditambah dengan fakta bahwa dia mengetahui beberapa teknik penyamaran, dia terlihat sangat biasa dan tidak menarik perhatian He King Sui sama sekali. Linlong hanya memberitahu He King Sui bahwa dia adalah temannya yang biasa. Begitu mereka berdua meninggalkan pasar, mereka segera menuju barat laut ngarai Black Ridge. Tidak ada yang memiliki desain apapun setelah mereka keluar dari pasar. Jelas sekali bahwa mereka yang memendam niat buruk di pasar tidak mengetahui bahwa dia adalah tamu di kamar 308. Namun, setelah meninggalkan pasar dan memasuki hutan, ekspresi Zhang Yuhan tiba-tiba berubah. Dia berbisik kepada Linlong, Gong Zilin, apakah kamu memperhatikan ada seseorang yang mengikuti kita? Nah, Nona Zhang, apa maksud Anda? Linlong tersenyum. Dia sudah menyadari ada seseorang yang mengikuti mereka. Adapun Zhang Yuhan bisa melihatnya, itu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, Zhang Yuhan mengembangkan seni iblis, dan artefak iblisnya jelas berbeda dari artefak iblis biasa. Penguntit itu tidak terlalu mencolok seperti beberapa orang. Dia tidak tahu apakah dia takut akan sesuatu atau tidak ingin orang lain mengetahui hal ini. Tentu saja kita akan membunuh mereka. Wajah Zhang Yuhan menjadi dingin. Dia, yang mengembangkan seni iblis, tanpa sadar terpengaruh oleh ki iblis. Ditambah dengan fakta bahwa dia dipenuhi dengan pikiran balas dendam, dia secara alami terlihat sangat berdarah dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan melambaikan tangannya. Kekuatan hitam bercampur tengkorak yang tak terhitung jumlahnya segera menyerang pohon besar di depannya. Dengan suara, kaca, kekuatan hitam langsung mematahkan batang pohon, dan bagian atas pohon langsung terlempar. Ah! Jeritan menyedihkan terdengar pada saat bersamaan. Di belakang pohon, seseorang memuntahkan seteguk darah dan terhuyum mundur beberapa meter. Orang ini juga memiliki kekuatan seorang master bela diri, tetapi karena Zhang Yuhan menyerang secara tiba-tiba dan jelas menggunakan seni iblis yang tidak dia kenal, dia langsung dilukai oleh Zhang Yuhan. Seni setan. Kamu sebenarnya berasal dari jalur iblis. Di tengah seruan keterkejutan, empat sosok lainnya muncul dari pepohonan di belakang mereka dan langsung mengepung Lin Long dan Zhang Yuhan. Kemudian, orang yang sebelumnya terluka pun mengikuti dan mengepung mereka. Gong Zilin, berhati-hatilah. Ekspresi Zhang Yuhan berubah, dan dia buru-buru bersiap untuk bertempur. Dia merasa ada yang mengikuti mereka, tapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang mengikuti mereka. Terlebih lagi, mereka semua memiliki kekuatan seorang master bela diri. Dalam hal ini, situasi mereka agak berbahaya. Namun, yang tidak dia duga adalah Lin Long sepertinya tidak peduli sama sekali dengan orang-orang ini. Dia masih berdiri di tempat yang sama dengan tatapan acuh-ta'acuh. Dia ingin mengingatkan Lin Long, tapi setelah bibirnya bergerak, dia masih tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, saat dia hendak meneriakinya, Lin Long membuka mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh ke tempat terdekat, Gong Zirong, Wu Peng, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu bersembunyi di belakang dan tidak keluar untuk menemuinya? Kita. Ada orang lain, wajah Zhang Yuhan langsung memancarkan ekspresi terkejut. Lagi pula, selain beberapa orang yang mengelilingi mereka, dia tidak merasa ada orang lain. Pada saat inilah dua orang berjalan keluar dari balik pohon ke arah yang dilihat Lin Long. Yang berjalan di depan adalah Rong Ping, dan di belakangnya adalah Wu Peng. Keduanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, dan yang paling terkejut adalah Rong Ping. Baginya, tidak mengherankan jika Lin Long dan Wu Peng mengetahui bahwa dia mengikuti mereka, tetapi hal itu berbeda ketika mereka menemukannya. Dia menggunakan semacam batasan khusus untuk menyembunyikan auranya, dan bahkan menyelimuti Wu Peng, tapi dia tidak menyangka bahwa dia masih akan ditemukan oleh Lin Long. Setelah terkejut, Rong Ping berkata dengan arogan, baiklah, kamu akan mati bagaimanapun caranya. Cepat atau lambat kamu akan tahu bahwa akulah yang menyebabkan kematianmu, jadi tidak ada salahnya untuk mengungkapkannya lebih awal. Namun, sungguh mengejutkan bahwa kamu berkolusi dengan orang-orang dari Iblis Dao. Bukan apa-apa, kalian semua akan mati. Tentu saja, jika kalian ingin hidup, kalian dapat melumpuhkan kultivasi kalian sendiri dan menyerahkan semua harta kalian, lalu berlutut di hadapanku dan meminta maaf kepadaku. Semakin banyak Rong Ping berbicara, dia menjadi semakin senang. Dari kelihatannya, dia sudah bisa melihat Lin Long berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Lin Long, kamu kodok, kamu benar-benar berani mengingini sepupuku. Biarlah Gong Zirong memberimu pelajaran dan memberitahumu arti penyesalan, Wu Peng, yang berada di belakang Rong Ping, juga berteriak. Oh, sebenarnya aku cukup takut padamu, Lin Long tersenyum tipis. Saat dia selesai berbicara, Lin Long tiba-tiba bergerak. Dia menggunakan coiling dragon hand untuk menyerang dua orang di depannya. Keterampilan bela diri atribut api. Bagaimana mungkin? Melihat nyala api energi Lin Long, ekspresi kedua pria itu segera berubah. Mereka buru-buru menggunakan keterampilan bela diri pertahanan mereka sendiri. Namun, mereka salah. Keterampilan bela diri Lin Long bukanlah keterampilan bela diri atribut api, tetapi api spiritual. Terlebih lagi, kekuatan Lin Long jauh di atas mereka, sehingga keterampilan bela diri pertahanan mereka tidak dapat menghentikan api spiritual pada energi Lin Long. Dalam sekejap, beberapa api langsung menyala di tubuh mereka. Apa-apaan ini? Kedua orang itu langsung menembakkan api ke tubuh mereka dengan panik. Ini adalah api rohani. Dua orang lainnya yang menyadari sesuatu langsung berteriak kaget. Saat mereka berteriak, tanpa sadar mereka mundur. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, menghadapi seniman bela diri dengan level yang sama yang memiliki api spiritual hanyalah sebuah jalan menuju kematian. Zhang Yuhan, yang berada di samping Lin Long, juga tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Lin Long memiliki api spiritual, dia tidak menyangka api itu begitu menakutkan. Api rohani. Rong Ping juga berteriak kaget. Setelah sadar kembali, dia buru-buru berteriak, cepat, cepat kepung mereka. Meskipun dia tahu bahwa api spiritual itu sangat kuat, dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah melawan begitu banyak orang. Namun, dia salah. Sebelum orang-orangnya bisa mengepung mereka, Lin Long sudah menyerang dan menggunakan tangan naga melingkar untuk menyerang dua orang lainnya. Bagaimana mereka berdua berani menghadapinya secara langsung? Sebaliknya, mereka terus-menerus mundur. Namun, itu tidak ada gunanya. Di bawah serangan api spiritual, pertahanan mereka dengan cepat dipatahkan oleh api spiritual. Segera setelah itu, nyala api spiritual mulai membakar tubuh mereka. Hal ini menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan Rongping hanya ada di alam master bela diri tingkat menengah. Oleh karena itu, ketika dia melihat api spiritual begitu kuat, dia tidak berani diam di tempatnya. Dia segera berbalik dan pergi. Wu Peng juga mengikuti di belakangnya dengan wajah penuh ketakutan. Namun, bagaimana Lin Long bisa membiarkan mereka berdua pergi begitu saja? Setelah berkata kepada Zhang Yuhan, aku akan menyerahkan beberapa di antaranya padamu, dia mengejar Wu Peng dan Rongping. Keberadaan Wu Peng merupakan ancaman bagi He King Sui. Jika bukan karena dia tidak bisa bergerak di pasar, Lin Long akan membunuh Wu Peng secara diam-diam. Sekarang Wu Peng datang mencarinya, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Adapun Rongping, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Namun, karena Rongping sedang mendekati kematian, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Lin Long, yang telah mengalami banyak hal di kehidupan sebelumnya, tahu bahwa membiarkan harimau kembali ke gunung akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu, meskipun Rongping hanyalah seekor harimau ompong baginya. Setelah menghabiskan lebih dari sepuluh napas waktu, dia pertama kali menyusul Wu Peng. Kekuatan Wu Peng sangat lemah, jadi Lin Long langsung menamparkan punggungnya dan mengirimnya terbang. Lin Long, ampuni aku. Aku adalah sepupu He King Sui. Wu Peng, yang hanya memiliki sedikit nafas, buru-buru memohon belas kasihan. Namun, sebagai gantinya, Lin Long dengan santai menamparnya dan Wu Peng yang malang itu mati begitu saja. Setelah membunuh Wu Peng, Lin Long terus mengejar Rongping. Kekuatan Lin Long awalnya lebih kuat dari kekuatan Rongping. Selain itu, ia menggunakan teknik bela diri kelas kuning tingkat lanjut yang memberinya keunggulan dalam hal kecepatan. Oleh karena itu, dia segera menyusul Rongping. Rongping melihat bahwa dia tidak bisa berlari lebih cepat dari Lin Long, jadi dia berhenti begitu saja. Jejak ketakutan melintas di wajahnya saat dia berbicara kepada Lin Long dengan nada bernegosiasi. Lin Long, aku tidak menyangka kamu memiliki api spiritual. Ini benar-benar mengejutkan. Karena ini masalahnya, mari urus-urusan kita sendiri mulai sekarang terus. Bagaimana, aku tidak akan melanjutkan apa yang terjadi di masa lalu, dan aku tidak akan melanjutkan masalahmu yang membunuh begitu banyak rakyatku. Oh, menurutku Tuan Muda Sekte Rong agak naif. Melihat Rongping, Lin Long sangat ingin tertawa. Naif apa? Anda harus tahu bahwa saya adalah Tuan Muda Sekte dari Sekte Luoyue. Sekte Luoyue bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani, kata Rongping dengan arogan. 142. Ekspresi ngeri kembali muncul di wajah Rongping. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Adegan Lin Long melukai beberapa master bela diri masih segar dalam ingatannya. Lin Long, Sekte Luoyue bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh keluarga kecilmu. Jika kamu menyakitiku, Sekte Luoyue pasti tidak akan melepaskan keluargamu. Aku tahu bahwa keluargamu berada di kota bernama Kota Cusi. Jika, kata Rongping cepat sambil mundur. Kamu tahu cukup banyak, wajah Lin Long bahkan lebih jelek lagi. Jika saja Rongping mengancamnya, mungkin suasana hatinya akan sedikit lebih baik. Namun, karena Rongping telah mengancam keluarganya, itu tidak akan cukup bahkan jika dia meremukkan tulang Rongping dan menyebarkan abunya. Melihat ancaman seperti itu tidak menghentikan langkah Lin Long, Rongping menjadi semakin takut. Dia dengan cepat berkata, Lin Long, ayahku adalah seorang Marsial Lord tahap akhir. Jika, jika kamu membunuhku, bahkan jika kamu memiliki api spiritual, kamu tidak akan mampu bertahan melawan kemarahan ayahku. Juga, Pamanku, Pamanku, mereka juga adalah Raja Beladiri, dan Pamanku bahkan adalah seorang ahli yang memiliki api spiritual. Melihat Lin Long semakin dekat, Rongping dengan cepat menyebut para ahli di keluarganya. Namun, dia menemukan bahwa semakin banyak dia berbicara, ekspresi Lin Long menjadi semakin menakutkan. Niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat. Perasaan itu membuat tubuhnya gemetar tanpa sadar. Lin Long, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, formasi pembatasan pelacakan di tubuhku akan meninggalkan tanda pelacakan di tubuhmu. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa lepas dari kejaran ayahku. Sambil dia meneriakkan kata-kata itu, Rongping sudah terjatuh ke tanah. Dia awalnya mengira kata-katanya bisa membuat Lin Long takut, tapi dia salah. Lin Long menyapu telapak tangannya. Kekuatan Rongping awalnya lebih kuat dari beberapa orang sebelumnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin bisa melakukan perlawanan. Namun, karena ketakutannya yang luar biasa, dia bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Oleh karena itu, dia langsung terluka oleh telapak tangan Lin Long. Lin Long bahkan tidak menggunakan api spiritual di tubuhnya. Lin Long tidak membunuh pihak lain secara langsung. Sebaliknya, dia menjatuhkannya. Alasannya adalah dia tidak bisa melanggar batasan pihak lain untuk saat ini. Jika dia memicu pembatasan pelacakan Rune seperti anak tidak sah dari pemimpin geng Serigala Biru, itu akan merepotkan. Namun, itu tidak berarti dia tidak punya cara untuk menghadapi Rongping. Melihat Rongping pingsan, Lin Long melepaskan roh monyet dari Rune Space Ring. Setelah roh monyet keluar, Lin Long menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengannya. Setelah mendengarkan sejenak, roh monyet itu menganggup dan membawa Rongping, yang berada di tanah, menuju hutan di depan. Rencana Lin Long bukanlah membunuh Rongping sendiri. Sebaliknya, dia akan melumpuhkan dan melukai Rongping. Kemudian, dia akan membiarkan binatang buas di ngarai punggung hitam membunuh Rongping. Dengan cara ini, bahkan jika pembatasan pelacakan Rune pada tubuh Rongping diaktifkan, itu hanya akan meninggalkan bekas pada binatang buas yang membunuh Rongping. Pada saat itu, tidak ada cara untuk menemukan Lin Long. Setelah menyaksikan roh monyet menghilang, Lin Long berlari ke arah tempat Zhang Yuhan berada. Segera, dia mendengar suara gemetar datang dari hutan di depannya. Ketika dia mendekat, dia melihat lima master bela diri mengelilingi Zhang Yuhan. Kedua belah pihak tampaknya berimbang. Tentu saja, ini bukan karena Zhang Yuhan kuat, tetapi karena empat dari lima orang masih memiliki api spiritual yang menyala di tubuh mereka. Dalam situasi seperti ini, bertarung sambil menahan api spiritual, kekuatan bertarung mereka secara alami berkurang. Adapun orang lainnya, dia juga terluka parah. Dalam situasi seperti ini, sudah lumayan kalau mereka bisa berimbang. Tentu saja, Zhang Yuhan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak hati-hati, dia bisa dipukuli hingga jatuh ke tanah. Lagipula, pihak lain punya banyak orang dan mereka semua adalah master bela diri. Ketika melihat situasinya, Lin Long segera bergegas mendekat. Dengan serangan telapak tangan biasa, dia membunuh dua orang yang membelakanginya. Ketika mereka melihat Lin Long muncul lagi, tiga orang lainnya tidak berani melanjutkan pertarungan. Mereka semua berbalik dan lari. Namun, dalam kondisi mereka saat ini, bagaimana mereka bisa lolos dari kejaran Lin Long dan Zhang Yuhan? Segera, beberapa orang dibunuh oleh mereka berdua. Tuan Mudalin, apa yang terjadi dengan kedua orang tadi? Setelah berhenti, Zhang Yuhan bertanya sambil terengah-engah. Mereka berakhir sama seperti mereka, kata Lin Long sambil tersenyum. Itu bagus. Zhang Yuhan menghela nafas lega. Dia tidak ingin identitasnya sebagai anggota jalan iblis terungkap. Karena itu, dia secara alami menghela nafas lega ketika orang-orang ini meninggal. Keduanya telah mengeluarkan banyak energi selama pertempuran. Maka, mereka menemukan tempat untuk beristirahat. Dalam proses istirahat, roh monyet pun kembali. Setelah berkomunikasi dengan roh monyet dan mengetahui bahwa Narong Ping telah dicabik-cabik oleh serigala liar, Lin Long benar-benar merasa nyaman. Melihat roh monyet, Zhang Yuhan secara alami menjadi penasaran. Dia awalnya berpikir bahwa itu adalah makhluk roh yang dibesarkan oleh Lin Long. Namun, setelah mengetahui bahwa Lin Long telah menggunakan Bistaming Art untuk mengendalikannya, dia segera menghela nafas. Tak pelak, tatapannya ke arah Lin Long menjadi semakin tercengang. Setelah energinya pulih, keduanya melanjutkan perjalanan. Di hari ketiga, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Itu adalah puncak gunung yang disebut Black Peak Mountain di barat laut pasar Ngarai Black Ridge. Namun setelah memasuki puncak gunung, Lin Long merasa ada yang tidak beres. Ini karena dia samar-samar merasakan jejak kehendak ilahi yang terus-menerus mengamatinya. Mungkinkah mereka berdua sedang diikuti? Ekspresi Lin Long sedikit berubah. Namun, ketika dia melepaskan seluruh kehendak ilahi, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh sama sekali. Meskipun dia tidak bisa merasakannya, Lin Long tidak berani lengah. Ini karena dia tahu pasti ada yang tidak beres. Aku harus lebih berhati-hati dan waspada, diam-diam Lin Long berkata pada dirinya sendiri. Selanjutnya, keduanya membandingkan peta yang telah mereka kumpulkan berkali-kali sebelum sampai di puncak tebing. Pintu masuk reruntuhan harus berada di bawah tebing ini. Namun, lokasi pastinya tidak disebutkan di peta manapun. Tebing ini sangat tinggi dan lebar. Bukanlah tugas yang mudah untuk menemukan pintu masuk ke reruntuhan tersebut. Lin Long dan Lu Wensu hanya bisa menjelajah perlahan di sepanjang tebing. Lin Long bahkan melepaskan roh monyet dan memintanya untuk membantu pencarian. Dengan kemampuan mereka saat ini, meskipun tebingnya sangat curam, penjelajahan seperti itu tidak berbahaya sama sekali. Setelah menjelajah selama setengah hari, mereka tidak menemukan apapun. Secara logika, pintu masuk reruntuhan itu seharusnya berada di dalam gua. Namun, setelah mencari setengah hari, mereka melihat banyak gua. Namun, mereka tidak dapat menemukan pintu masuk reruntuhan di salah satu gua tersebut. Pada saat ini, kepala siamang tiba-tiba muncul dari batu besar di depan mereka. Ia meraung keras ke arah Lin Long dan Lu Wensu, seolah-olah ia tidak ingin mereka mendekat. Owa ini merupakan salah satu jenis binatang buas. Lin Long sudah mengusir banyak dari mereka di dekat tebing ini. Pada akhirnya, Owa-Owa ini akan lari begitu mereka melihatnya. Namun, kenapa mereka berani memprovokasi dia sekarang? Mungkinkah ada tempat di mana mereka tinggal? Memikirkan hal ini, Lin Long menjadi bersemangat. Tempat dengan reruntuhan umumnya memiliki lebih banyak energi roh dibandingkan tempat lain. Inilah sebabnya banyak binatang buas suka lari ke tempat seperti itu. Mungkin sarang Owa-Owa ini adalah tempat reruntuhan itu berada. Di tebing ini, hampir tidak ada binatang buas yang memiliki keunggulan dibandingkan siamang. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera naik ke arah siamang. Siamang awalnya sangat ganas. Namun, ketika melihat Lin Long mendekat, dia berbalik dan lari. Pada saat Lin Long tiba di batu besar itu, siamang sudah menghilang. Ini tentu saja bukan masalah bagi Lin Long. Dia memanggil monyet rohnya dan memberikan beberapa instruksi. Dengan sangat cepat, itu menunjukkan jalan bagi Lin Long dan Zhang Yuhan. Setelah mengikuti roh monyet selama seperempat jam, Lin Long dan Zhang Yuhan tiba di pintu masuk sebuah gua di tebing. Gua ini sangat kecil dan hanya bisa dilewati satu orang. Apalagi pintu masuknya ditutupi rumput liar yang rimbun. Jika bukan karena roh monyet yang memimpin, mereka berdua tidak akan bisa menemukan tempat seperti itu. Setelah memasuki gua, mereka berdua menyadari bahwa di dalamnya sangat luas. Itu bisa memungkinkan tiga hingga empat orang melewatinya pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, dinding gua tingginya lebih dari sepuluh kaki. Karena tidak ada cahaya yang masuk, bagian dalamnya sangat gelap. Untungnya, Lin Long dan Zhang Yuhan bukanlah orang biasa. Kalau tidak, tidak mungkin mereka bisa melihat situasi di dalam dengan jelas. Gua ini terlihat sangat dalam. Bahkan setelah mengikuti roh monyet beberapa putaran, mereka masih belum bisa mencapai akhir. Selama periode ini, mereka melihat roh monyet dari sebelumnya. Namun, itu menghilang dalam sekejap. Setelah berjalan selama satu jam, area di depan mereka tiba-tiba menjadi jelas. Apalagi ada cahaya redup datang dari depan. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long menyadari bahwa mereka telah sampai di sebuah gua yang tidak terlalu besar. Tinggi dan lebar gua itu hanya sekitar 10 kaki. Di dalamnya terdapat 3 pilar batu yang hanya bisa dipeluk oleh 2 orang. Di bagian atas gua, ada mutiara bercahaya. Jelas sekali, cahaya tadi datang darinya. Sepertinya tidak ada apapun di sini. Kemana si Amang itu pergi? Zhang Yuhan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah berjalan satu putaran di dalam gua, Lin Long berhenti di depan sebuah batu besar. Lalu dia berkata, seharusnya di sini. Zhang Yuhan berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa tempat ini? Suaranya berhenti tiba-tiba. Dia menyadari bahwa batu besar ini memiliki tanda-tanda sering dipindahkan. Si Si Amang bisa saja pergi dari sini. Batu besar ini tidak hanya berukuran besar, tetapi juga menyatu dengan seluruh dinding batu gua. Jika bukan suatu mekanisme, tidak ada cara untuk menjelaskan fakta bahwa ia dapat dipindahkan. Setelah melirik Lin Long, Zhang Yuhan memeluk batu besar itu dan mencoba mengangkatnya. Namun, meski dia menggunakan seluruh kekuatannya, batu besar itu tidak akan bergerak sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Zhang Yuhan memandang Lin Long dan bertanya. Lin Long tidak berbicara. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh batu besar itu. Setelah menyentuhnya, matanya langsung berbinar. Pasalnya, ia menyadari bahwa permukaan halus dari batu besar tersebut sebenarnya memiliki rasa begelombang. Setelah menyentuhnya dengan hati-hati beberapa saat, mata Lin Long semakin berbinar. Ini karena dia menyadari bahwa perasaan sentuhan itu dengan jelas terbentuk menjadi garis-garis rune. Dengan kata lain, ada susunan rahasia yang dipasang di batu besar ini. Karena ada susunan rahasia di sini, ada kemungkinan 80% hingga 90% reruntuhan berada di belakang gua ini. Jika orang biasa menghadapi situasi seperti itu, tentu saja mereka tidak berdaya. Namun, tidak demikian halnya dengan Lin Long, yang memiliki pemahaman mendalam tentang rune. Setelah beberapa penelitian, susunan rahasia di batu besar itu segera diaktifkan olehnya. Setelah itu, seluruh tembok sebenarnya mulai bergerak ke kedua sisi. Setelah suara keras, sebuah gua yang lebih besar muncul di depan mereka. Melihat gua seperti itu, Zhang Yuhan segera menjadi sangat bersemangat. Ini karena semua yang ada di depannya memberitahunya bahwa ini adalah reruntuhan, dan kemungkinan besar itu adalah reruntuhan dengan api roh. Saat ini, ekspresi Lin Long berubah. Pasalnya, dia menyadari perasaan di mata matai telah muncul kembali. Kali ini, pihak lain jelas tidak berniat bersembunyi. 143. Dia sangat berhati-hati, dan tidak ada orang yang bisa menerapkan pembatasan pelacakan pada tubuhnya. Bagaimana mereka melacaknya? Lin Long memasang wajah kebingungan. Mungkinkah? Lin Long, yang memikirkan sesuatu, tidak punya waktu untuk memperhatikan gua di depannya. Dia mengeluarkan porselen dan petai yang dia beli di pasar. Tuan Lin, ada apa? Melihat Lin Long sedikit melenceng, Zhang Yuhan sedikit terkejut. Lin Long mengabaikannya, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada dua benda di tangannya. Setelah memindainya dengan kesadarannya beberapa kali, kulit Lin Long berubah menjadi sedikit jelek lagi. Dia menemukan sumber masalahnya, ada pembatasan yang sangat tersembunyi pada porselen. Pembatasan sebenarnya telah lolos dari pencariannya sebelumnya, dan jika orang yang memasang pembatasan tidak menggunakannya, Lin Long tidak akan bisa menemukan keberadaannya. Tentu saja, jika di kehidupan sebelumnya ketika Lin Long kuat, pembatasan secara alami tidak akan bisa bersembunyi darinya. Saat ini, bahkan jika dia menerapkan pembatasan untuk menjaga orang tersebut menggunakan pembatasan penyembunyian untuk melacaknya, itu akan sia-sia karena dia sudah sepenuhnya dikunci oleh orang tersebut. Jadi, dia hanya memasukkan dua benda itu ke dalam runik spatial ring miliknya. Kami diikuti oleh Marsial Lord tahap akhir, kata Lin Long pada Zhang Yuhan. Marsial Lord tahap akhir, ekspresi Zhang Yuhan segera berubah. Saat ini, mereka hanyalah Marsial Master tingkat menengah, sedangkan orang di depan mereka adalah Marsial Lord tingkat akhir. Dia benar-benar melampaui mereka terlalu banyak. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika Lin Long memiliki api spiritual, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Apa yang harus kita lakukan? Zhang Yuhan dengan cepat berkata. Mari kita lihat. Setelah berbicara, Lin Long segera melangkah maju. Karena dia sudah datang ke sini, dan menghabiskan begitu banyak usaha, tentu saja, dia tidak akan mundur seperti ini. Zhang Yuhan buru-buru mengikuti di belakangnya. Selain beberapa stalaktit, tidak ada yang istimewa dari gua di depannya. Namun, setelah sampai di ujung gua, area di depan mereka menjadi semakin luas. Di depan mereka ada sebuah istana yang agak besar. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan istana di reruntuhan kota Cusi, istana itu masih sangat megah. Setelah masuk ke dalam istana, mereka berdua terkejut. Meskipun istana tampak megah, di dalamnya berantakan. Tidak hanya itu, ada juga jejak pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Lin Long melihat jejak benang rune di mana-mana, benang rune ini jelas rusak. Dengan kata lain, mereka telah kehilangan fungsinya sepenuhnya. Jika bukan karena mutiara bercahaya yang tergantung di seluruh istana, istana itu akan terlihat sangat bobrok. Mungkinkah reruntuhan ini sudah dijarah sebelum kita tiba dan kita terlambat? Zhang Yuhan bertanya dengan cemas. Dia datang ke sini untuk mencari api spiritual. Jika itu benar-benar terjadi, maka perjalanan mereka akan sia-sia. Lin Long tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia dengan cermat memeriksa jejak di sekitarnya. Dia awalnya ingin menemukan beberapa petunjuk, tapi dia segera mengerutkan kening lagi. Dilihat dari tanda-tanda ini, terlihat jelas bahwa mereka sudah lama berada di sini. Mereka pasti tidak ketinggalan akhir-akhir ini. Terlebih lagi, jejak-jejak ini tertinggal pada waktu yang berbeda. Mungkinkah orang-orang dari Aula Yunyan sudah mengetahui situasi ini dan dengan sengaja menjual peta tersebut kepada orang-orang yang memasuki rumah lelang? Atau mungkinkah reruntuhan tersebut telah dijarah oleh orang-orang dari Aula Yunyan, dan kemudian orang-orang dari Aula Yunyan dengan sengaja memikat mereka ke sini? Dan ini bukan pertama kalinya Aula Yunyan melakukan ini. Dalam sekejap, pikiran itu terlintas di benak Linlong. Tapi setelah memikirkannya, dia merasa ada yang tidak beres karena sepertinya tidak ada alasan bagi Aula Yunyan untuk melakukan hal seperti itu. Zhang Yuhan, yang dengan hati-hati memeriksa sekeliling bersama Linlong, secara alami juga melihatnya. Segera, dia menjadi semakin khawatir. Pada saat inilah ekspresi Linlong berubah lagi. Ini karena dia menemukan ada beberapa aura yang lebih kuat yang mengalir menuju lokasi reruntuhan. Aura itu hanya sedikit lebih lemah dari orang yang mengejarnya sebelumnya. Apa yang salah? Zhang Yuhan dengan cepat bertanya ketika dia melihat ekspresi Linlong. Tidak ada apa-apa. Linlong dengan ringan menggelengkan kepalanya. Marsial Lord tahap akhir sudah cukup untuk menyebabkan masalah bagi mereka. Jadi, dia tidak memberitahu Zhang Yuhan tentang hal itu, atau dia pasti akan kehilangan ketenangannya. Mem, tiba-tiba, Linlong melihat sebuah papan yang belum roboh di istana di depannya. Tiga kata di papan itu langsung membuat matanya berbinar. Kata-kata di papan itu adalah istana alam semesta. Ketiga kata itu masih segar dalam ingatan Linlong karena di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu sudah berapa kali dia mendengar ketiga kata itu. Tiga kata itu menunjuk pada kehancuran, dan itu jelas merupakan kehancuran ini. Namun, berbeda dengan reruntuhan lainnya. Di kehidupan sebelumnya, reruntuhan ini telah dikunjungi oleh para penggarap entah sudah berapa kali. Alasan kenapa hal itu terjadi adalah karena sesekali, peta yang menunjuk ke reruntuhan ini akan muncul. Kemudian, hal itu akan menarik para penggarap untuk mencari harta karun di reruntuhan yang telah dijarah oleh orang lain. Segera setelah itu, hal-hal seperti itu mulai menyebar di negara-negara terdekat. Pada akhirnya menyebabkan para penggarap yang datang ke tempat ini segera berbalik dan pergi ketika melihat tiga kata istana alam semesta. Itu hanyalah reruntuhan yang telah dikunjungi oleh orang lain yang tidak tahu berapa kali. Peta itu sebenarnya menunjuk ke tempat seperti itu. Ketika dia melihat papan itu, sedikit senyuman aneh muncul di wajah Linlong. Namun, dia tidak berbalik dan pergi seperti orang-orang itu. Dia tahu bahwa masih ada dua harta karun di reruntuhan, dan itu belum diambil. Di kehidupan sebelumnya, orang-orang yang berbalik dan pergi setelah melihat papan itu semuanya diliputi penyesalan karena berkali-kali di kemudian hari, seorang pemuda masih bisa mendapatkan dua harta karun dari reruntuhan yang bahkan mereka idam-idamkan. Salah satunya bahkan merupakan harta karun yang ingin didapatkan oleh semua penggarap kuat. Itu disebut Cian Spirit Armor, dan dikatakan terbuat dari sisik binatang ilahi kuno. Cian Spirit Armor memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Di kehidupan sebelumnya, pemuda itu juga lolos dari kejaran seorang Marsial Lord karena Cian Spirit Armor. Armor roh Cian ini pasti akan menjadi milikku. Saat dia memikirkan itu, Linlong segera melangkah menuju istana di depannya. Juga pada saat itu, aura seorang ahli tiba-tiba melonjak ke dalam gua di belakangnya. Linlong, seseorang telah datang, dan mereka sudah memasuki gua. Zhang Yuhan, yang berada di sampingnya, berteriak kaget. Kemampuan lawan untuk menyembunyikan auranya sangat kuat. Baru pada saat itulah Zhang Yuhan menemukan mereka. Tentu saja, Linlong tahu. Selain itu, dia tahu bahwa beberapa orang lainnya juga bersiap memasuki reruntuhan. 144. Meski di jarah, meski interiornya berantakan, istana tetap tampak mempesona dengan emas dan batu giyok. Di bagian paling depan ada singgah sana, dan di kedua sisinya ada 12 pilar yang ditempatkan berdampingan. Pilar-pilar itu mempesona dengan ukiran naga dan burung phoenix di atasnya, membuatnya tampak megah dan megah. Setelah Linlong dan Zhang Yuhan tiba di aula utama, ahli yang memasuki gua terlebih dahulu juga mengikuti mereka ke aula utama. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut. Matanya kecil, dan wajahnya kemerahan. Penampilannya sangat biasa, namun matanya bersinar cemerlang dan mengeluarkan aura yang mengejutkan. Tanpa melihat pun, Linlong tahu bahwa lelaki tua itu adalah Marsial Lord tahap akhir yang mengikutinya. Adapun yang lain, Linlong merasa bahwa alasan mengapa mereka dapat menggunakan indera ilahi mereka untuk mengunci tempat ini adalah karena mereka menggunakan semacam teknik kepanduan. Setelah istana universal dibuka, teknik itu memungkinkan mereka untuk langsung menangkap lokasi istana universal. Itu sebabnya ada beberapa ahli yang bergegas menuju ke arah itu setelah Linlong membuka istana universal. Seni sihir semacam ini menghabiskan banyak energi. Dalam keadaan normal, pembangkit tenaga listrik ini tidak akan menggunakannya. Alasan mengapa mereka menggunakannya secara alami karena banyak orang yang mencari reruntuhan berdasarkan peta. Untuk menjadi orang pertama yang mengetahui reruntuhan itu dibuka, mereka menggunakan seni sihir semacam ini. Tentu saja, bukan berarti mudah menemukan reruntuhan dengan seni sihir seperti itu. Alasan mengapa orang-orang ini dapat menemukan tempat ini kemungkinan besar karena mereka telah melihat peta aslinya dan menggunakan pikiran ilahi mereka untuk mencari ki spiritual yang mirip dengan reruntuhan di peta. Dengan ki spiritual seperti itu, mereka akhirnya menemukan tempat ini segera setelah reruntuhannya terbuka. Setelah masuk dan melihat Linlong dan Zhang Yuhan, lelaki tua itu langsung berteriak dengan wajah dingin, Nak, apakah kalian berdua mengambil semua harta karun di sini? Serahkan. Jelas sekali, kekacauan di dalamnya membuatnya berpikir bahwa Linlong dan Zhang Yuhan telah mengambil semua harta karun dalam waktu sesingkat itu. Senior, kita sudah berada dalam kondisi ini sejak kita masuk. Tidak ada harta karun sama sekali, kata Zhang Yuhan buru-buru. Dia adalah seorang Marsial Lord tahap akhir, jadi dia tidak berani membuatnya marah. Bagaimana mungkin, reruntuhannya jelas baru saja terbuka. Berpikir bahwa Zhang Yuhan sedang menipunya, ekspresi lelaki tua itu menjadi semakin tidak ramah. Bahkan jika kamu berpikir bahwa kami berdua telah mengambil semua harta karun itu, tidak mungkin bagimu untuk mengambil semua harta itu sendirian. Linlong tersenyum. Linlong sama sekali tidak takut pada Marsial Lord tahap akhir. Tentu saja, Zhang Yuhan sangat terkejut saat melihat penampilan Linlong. Cukup omong kosong. Cepat keluarkan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dengan itu, lelaki tua itu bersiap menerkam. Saat ini, dua orang lagi bergegas menuju Aola dari depan. Salah satu dari mereka berteriak sambil berlari, Iblis tua Suanyan, jangan khawatir. Dia hanya seorang master bela diri. Saat mereka berbicara, mereka berdua sudah bergegas ke Aola. Melihat mereka berdua, lelaki tua bernama Iblis tua Suanyan menghentikan apa yang dia lakukan dan memandang mereka berdua dengan ekspresi tidak bersahabat. Nasib takdir duo, harta karun di sini bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Keduanya terlihat sangat jelek. Jika saat itu sudah larut malam, mereka pasti akan menakuti orang normal sampai mati. Mereka benar-benar sesuai dengan nama mereka sebagai hantu kembar yang tak terlihat. Apa? Monster tua Suanyan, kamu ingin bertarung? Salah satu dari hantu kembar nasib jelek berkata tanpa rasa takut. Huff! Setelah mendengus dingin, monster tua Suanyan tidak menyerang. Meskipun hantu kembar takdir tak terlihat memiliki kekuatan yang tidak lebih dari Raja Bela diri tingkat menengah, ini jelas bukan waktu yang tepat untuk menyerang. Juga pada saat itu, dua ahli lagi bergegas masuk dengan suara mendesing. Keduanya adalah pria paruh baya. Salah satu dari mereka terlihat sangat terpelajar, sedangkan yang lainnya sangat tinggi dan kurus, tampak seperti tiang bambu. Namun keduanya jelas tidak bersama karena setelah memasuki aula, mereka langsung berpisah. Terlebih lagi, mereka sepertinya saling waspada. Keduanya memiliki kekuatan martial lord tingkat menengah ke atas. Yang juga berarti orang terkuat di aula adalah monster tua Suanyan. Haha, aku tidak mengira kamu, monster tua bambu hitam, akan datang juga. Melihat mereka berdua, salah satu hantu kembar takdir tak terlihat langsung tertawa. Monster bambu hitam tua yang tinggi dan kurus jelas sangat sombong. Setelah melihat nasib hantu kembar yang tak sedap dilihat, dia tidak berbicara. Orang yang berbicara tidak keberatan sama sekali. Segera setelah itu, dia dengan penuh rasa ingin tahu menatap pria paruh baya yang terpelajar itu dan berkata, saya ingin tahu siapa Anda. Saya bukan siapa-siapa dan tidak pantas mendapatkan perhatian kedua senior tersebut, kata pria paruh baya yang terpelajar itu sambil tersenyum. Karena memang seperti itu, kenapa kamu tidak nyahlah? wajah hantu kembar takdir tak terlihat lainnya menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. Namun pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, semua orang datang untuk mencari harta karun itu. Saat ini, kita bahkan belum melihat harta karun itu. Jika kita mulai berkelahi, bukankah itu hanya lelucon? Mengapa kita tidak bertanya dulu pada adik kecil ini, kemana perginya harta karun itu? Kata-kata itu segera membuat beberapa orang di tempat kejadian mengalihkan pandangan mereka ke Linlong dan Zhang Yuhan. Senior, kita sudah seperti ini sejak kita masuk. Hilangnya harta karun di sini tidak ada hubungannya dengan kita. Zhang Yuhan dengan cepat berkata, meskipun dia menjadi berdarah dingin karena teknik iblis, dia tidak menjadi tidak punya pikiran. Tentu saja, dia tahu bagaimana menilai situasi. Jangan terlalu omong kosong. Cepat buka semua pakaianmu. Dengan begitu, kita bisa melihat apakah kamu punya harta karun. Kaka benar. Nak, cepat buka semua pakaianmu. Hantu kembar takdir tak terlihat bergemas satu sama lain. Di saat yang sama, mereka memandang Zhang Yuhan dengan ekspresi bejat. Yang jelas, melihat Zhang Yuhan adalah seorang wanita, nafsu mereka pun te. Meskipun tiga orang lainnya yang hadir bukanlah orang-orang yang penuh nafsu, dan mereka tidak menyukai penampilan Zhang Yuhan saat ini, saran dari hantu kembar takdir tak terlihat jelas merupakan ide yang bagus. Jadi, mereka bertiga tidak berkata apa-apa. Melihat tatapan keduanya, sedikit kepanikan muncul di wajah Zhang Yuhan. Dia tanpa sadar mundur dua langkah. Pada saat ini, Linlong berkata dengan santai, Senior, Pernahkah kalian memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada kalian semua jika kami melemparkan harta itu kepada salah satu dari kalian? Hal ini segera menyebabkan hantu kembar takdir tak terlihat tertegun. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, Kalau begitu, itu memang tidak baik. Orang lain melanjutkan, Kalau begitu mengapa kita tidak mengadakan kompetisi bela diri terlebih dahulu untuk menentukan pemenang dan pecundang, lalu mengusir yang lain. Mendengar kata-kata keduanya, pria parubaya yang terpelajar itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia segera berkata, Senior, jangan tertipu oleh pemuda ini. Dia jelas ingin menipu kita agar saling membunuh. Dalam situasi di mana harta karun belum muncul, perilaku seperti ini tidak dapat diterima. Itu benar, hantu kembar takdir yang tak terlihat saling memandang dan sampai pada kesimpulan ini. Jelas sekali, meskipun hantu kembar takdir tak terlihat sedikit bodoh, mereka dapat melihat bahwa perkataan pria parubaya itu benar. Cepat, lakukan apa yang mereka katakan, kalau tidak. Pada saat ini, monster Tuasuan Yan jelas sedikit tidak sabar. Dia berkata dengan keras kepada Linlong dan Zhang Yuhan. 145. Sebelum tekanan seperti itu, meskipun Zhang Yuhan melepaskan teknik iblisnya, dia masih tidak dapat menahannya. Dengan puff, dia berlutut. Tidak hanya keringat dingin yang keluar dari tubuhnya, dia tidak bisa berhenti gemetaran. Marsial Lord tahap akhir benar-benar terlalu kuat. Tapi yang membuat para Marsial Lord tercengang adalah Linlong, yang berada di samping, tampak baik-baik saja. Meski mengejutkan, monster Tuasuan Yan jelas menjadi semakin penasaran dengan Zhang Yuhan. Teknik setan, setelah berteriak kaget, dia langsung berlari menuju Zhang Yuhan. Tapi saat dia bergerak, hantu kembar nasib jelek sudah menghalangi di depannya. Meskipun kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada monster Tuasuan Yan, teknik tubuh mereka sangat jahat. Bergerak, wajah monster Tuasuan Yan menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. Monster Tuasuan Yan, itu tidak benar bagimu. Kamu jelas tahu bahwa banyak dari kami yang menginginkan harta karun itu, namun kamu ingin menculik gadis kecil pihak lain terlebih dahulu sehingga kamu bisa mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Salah satu nasib tak sedap dilihat duo berteriak. Benar, benar. Hantu kembar nasib jelek lainnya bergema. Melihat penampilan monster Tuasuan Yan, dia jelas sangat marah. Namun pada akhirnya, dia berhenti karena dia mengerti bahwa jika dia bertarung melawan hantu kembar nasib jelek, dua orang lainnya akan menjadi nelayan yang mendapat keuntungan. Meskipun kekuatannya jauh lebih kuat daripada hantu kembar nasib jelek, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Menilai situasinya, tentu saja, dia memilih untuk berhenti. Bagaimana kalau begini, aku punya ide. Aku akan menghitung sampai tiga, dan jika kedua pemuda ini tidak menyerahkan harta itu, maka kita masing-masing akan menamparkan mereka sampai mati. Bagaimana, saat itu, kata pria parubaya yang terpelajar. Mem, itu ide yang bagus. Mata hantu kembar nasib jelek langsung berbinar. Benar, ayo kita lakukan itu. Monster tuasuan yang juga setuju. Bahkan iblis bambu hitam yang belum angkat bicara sampai sekarang pun mengangguk. Segera, hantu kembar nasib jelek mundur, lalu pandangan kelima orang itu sekali lagi terfokus pada Linlong dan Zhang Yuhan di depan mereka. Pada saat itu, Zhang Yuhan dengan paksa berdiri, tetapi wajahnya pucat. Jelas, dia menderita luka dalam. Namun, cedera ini bukanlah apa-apa yang membuatnya khawatir adalah kata-kata pria parubaya yang halus tadi. Lagi pula, mereka tidak mendapatkan harta apapun. Baiklah, kalian berdua, aku akan mulai menghitung sekarang. Jika kalian tidak menyerahkan harta kalian, kami tidak punya pilihan selain membunuh kalian. Tiga, kata pria parubaya yang terpelajar itu. Dua, saat pria parubaya yang terpelajar itu hendak berteriak dan yang lainnya siap menyerang, Linlong berkata, senior, kami berdua memang tidak mendapatkan harta karun di dalamnya. Namun, saya tahu di mana harta karun lainnya berada. Di mana? Apakah masih ada api spiritual? Beberapa dari mereka langsung berteriak ke girangan. Mereka ada di sini untuk api spiritual dan harta karun. Oleh karena itu, kata-kata Linlong secara alami menarik perhatian mereka. Itu tepat di bawah kakiku. Linlong tersenyum dan menarik Zhang Yuhan mundur beberapa langkah. Di bawah kakimu, tapi tidak ada apa-apa. Mereka segera melihat ke tempat di mana Linlong berdiri, tapi tidak ada apapun di sana selain batu biru yang keras. Mungkinkah itu di bawah tanah? Tua, yang mengatakan ini, datang ke tempat Linlong berdiri dengan suara swash. Kemudian, dia langsung menamparkan batu bata biru itu. Namun, seluruh lantainya sangat keras. Tidak mungkin ada ruang di bawahnya. Kamu bocah? Apakah kamu berbohong kepada kami? Bambu hitam iblis tua, yang berdiri, memandang Linlong dengan ekspresi tidak ramah. Ini adalah runik arai. Tentu saja mustahil bagimu untuk menemukan harta karun seperti ini. Linlong menghela nafas tanpa daya. Arai rahasia. Beberapa dari mereka langsung saling berpandangan, namun mereka bisa melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain karena tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui tentang rune. Bukankah rune threats ini kehilangan efeknya? Bagaimana mungkin masih ada runik arai? Pria parubaya itu sepertinya tahu sedikit dan langsung bertanya dengan bingung. Tidak peduli apa, bocah, segera keluarkan harta ini. Jika kamu hanya membodohi kami, maka kamu dalam masalah. Bambu hitam setan tua mencibir. Ketika dia membuka dan menutup mulutnya, Linlong melihat mulutnya benar-benar hitam. Jelas sekali, giginya menjadi hitam karena semacam teknik budidaya. Saat dia berbicara, dia juga kembali ke tempat asalnya, meninggalkan tempat dia berdiri sebelumnya kepada Linlong. Ya, yang lain juga berkata serempak. Dengan senyum acu tak acu, Linlong mulai membentuk segel tangan dan diam-diam membacakan mantra. Setelah beberapa napas, beberapa rune threats mulai muncul di tanah yang awalnya mulus. Seiring berjalannya waktu, jumlah rune threats meningkat. Setelah itu, rune mulai muncul di antara rune threats. Namun, rune dan rune threats ini hanya berbentuk lingkaran dengan diameter 10 kaki. Fenomena aneh ini menyebabkan masyarakat sekitar sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya ada runic array yang bisa digunakan. Di saat yang sama mereka terkejut, mereka menjadi sangat berhati-hati. Jika terjadi kesalahan, mereka akan segera menjatuhkan atau membunuh Linlong. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara gemuruh. Tanah di depan mereka mulai tenggelam, membentuk lubang gelap yang kedalamannya tidak diketahui. Saat beberapa dari mereka hendak melihat ke bawah, sebuah platform tiba-tiba memanjang dari lubang. Yang membuat mereka gembira adalah ternyata ada sebuah buku emas di peron. Selain buku emas, tanda pada buku itu terus berkedip. Jelas sekali, ini adalah harta karun yang langka. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari beberapa dari mereka dan mengambil buku di peron. Namun, sebelum dia mencapai peron, angin kencang telah menyerangnya dari samping. Dia tidak punya pilihan selain berhenti dan mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya. Yang lain tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dalam sekejap, tiga sosok lainnya bergegas menuju buku di peron. Kecepatan ketiga orang itu sangat cepat. Ini soal siapa yang bisa mendapatkan buku itu sedikit lebih cepat dibandingkan yang lain. Dalam waktu singkat, sepertinya pemenang sudah ditentukan. Orang yang bergegas di depan adalah bambu hitam. Tubuh kurusnya sepertinya telah mendorong kecepatannya hingga batasnya. Dua orang lainnya adalah pria parubaya yang terpelajar dan salah satu dari hantu kembar nasib jelek. Adapun salah satu dari hantu kembar nasib jelek, dia telah dikirim terbang oleh monster tua api hitam. Namun, monster tua api hitam yang kuat juga melewatkan kesempatan terbaik untuk merebut buku tersebut karena penundaan ini. Jejak kegembiraan muncul di wajah bambu hitam. Namun, saat dihendak meraih buku itu, platform itu tiba-tiba bersinar terang. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan dan menyatu menjadi tangan emas besar yang menamparkan bambu hitam. Melihat situasi ini, dua orang di belakang black bambu buru-buru berhenti. Bambu hitam juga ingin berhenti, tapi sudah terlambat. Tangan emas besar itu telah menamparnya dan langsung membuatnya terbang. Selanjutnya, iblis tua bambu hitam langsung dihantamkan ke pilar di belakangnya. Setelah jatuh ke tanah dengan ledakan, dia mengejang beberapa saat dan berhenti bergerak. Jelas sekali, telapak tangan ini langsung menamparnya hingga tewas. Melihat pemandangan ini, yang lain tercengang. Mereka semua memiliki ekspresi ketakutan yang masih ada karena mereka tahu jika itu adalah mereka, hasilnya tidak akan berbeda. Bahkan monster tua api hitam terkuat pun memiliki ekspresi yang sangat jelek. 146. Tentu saja, setelah tersenyum ringan, Linlong mulai melafalkan istilah Rune lagi dalam hati. Dengan sangat cepat, Rune yang semula berkedip tanpa henti menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Oke, formasi rahasia telah dibatalkan, kata Linlong setelah melihat orang-orang di depannya. Namun saat itu, tidak ada satupun yang berani bergerak. Jelas sekali, mereka takut dibunuh secara misterius seperti monster bambu hitam sebelumnya. Berat, naik dan coba, kata monster Suanian sambil melihat ke arah Linlong. Ya, bocah, naik dan ambil. Kata-kata monster Suanian mendapat persetujuan dari yang lain. Tak satupun dari mereka yang berani naik dan mencoba, tetapi mereka takut jika memanggil orang lain, orang itu akan segera mengangkatnya dan lari. Jadi, mereka menaruh perhatian pada Linlong. Bagi mereka, bahkan jika Linlong mengambilnya, mustahil baginya untuk lari. Jadi, tentu saja, mereka merasa nyaman. Mem, setelah mendengus ringan, Linlong melangkah maju. Di bawah tatapan yang lain, dia berjalan ke dalam jangkauan formasi rahasia tanpa terluka, dan mengambil buku emas yang mempesona itu. Melihat itu, hati yang lain langsung tergerak. Dalam sekejap, dua orang di antara mereka sudah mulai bergerak. Tapi pada saat itu, Linlong tiba-tiba berkata, tunggu. Di saat yang sama, bola api tiba-tiba muncul di tangannya. Api transparan berwarna putih pucat sebenarnya ditujukan ke buku itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti. Kamu tidak menginginkan hidupmu. Melihat penampilan Linlong yang ingin membakar buku itu, beberapa martial lord berteriak dengan cemas. Justru karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menghentikan dorongan hati mereka untuk maju. Mereka tidak ingin sikap impulsif mereka menyebabkan Linlong membakar buku itu. Melihat nyala api di tangan Linlong juga berhenti pada saat itu, mereka akhirnya menghela nafas lega. Tentu saja, Linlong melakukan itu karena dia ingin menghentikan orang-orang itu agar tidak maju secara tiba-tiba. Kalau tidak, jika sekelompok orang maju ke depan, bagaimana dia bisa menolak? Api rohani. Nak, kamu ternyata mempunyai api spiritual. Ini benar-benar mengejutkan. Pada saat itu, para martial lord segera berteriak keheranan. Jelas sekali, mereka melihat bahwa nyala api di tangan Linlong adalah api spiritual. Dalam sekejap, tatapan mereka saat melihat Linlong dipenuhi dengan kekaguman. Beberapa dari mereka bahkan belum pernah melihat bayangan api spiritual setelah bertarung selama bertahun-tahun. Namun, Linlong, yang hanya seorang master bela diri di usia yang begitu muda, sebenarnya telah memperoleh api spiritual seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Apa yang kita lakukan dengan buku itu sekarang? Linlong tidak bisa diganggu dengan mereka. Saat dia berbicara, dia membalik halaman buku itu dengan satu tangan. Tentu saja, dia tidak melepaskan api di tangannya yang lain. Dia tidak ingin memberi kesempatan pada orang-orang ini. Mengetahui bahwa mereka hanya bisa iri pada api roh Linlong, perhatian mereka kembali ke buku. Apa yang harus dilakukan? Untuk sesaat, mereka bingung setelah saling bertukar pandang. Sejujurnya, rencana awal mereka adalah bergegas dan mengambil buku itu begitu Linlong mendapatkannya dengan selamat. Namun, tidak mungkin mereka bisa merebutnya sekarang. Namun, jika Linlong melemparkan buku itu kepada salah satu dari mereka, yang lain pasti tidak akan setuju. Bagaimana dengan ini? Buku ini milikku, Monster Tua Suanyan. Setelah mendapatkan buku ini, aku akan memberikan kompensasi padamu. Bagaimana? Kata Monster Tua Suanyan setelah memutar matanya. Itu tidak akan berhasil. Kamu, Monster Tua Suanyan, mempunyai reputasi yang sangat buruk. Kami, Hantu Kembar Takdir tak terlihat, tidak percaya bahwa kamu dapat memberikan kompensasi kepada kami. Tapi siapa yang tahu bahwa begitu dia selesai berbicara, Hantu Kembar Takdir tak terlihat akan menolak. Nilai buku ini tidak dapat diperkirakan. Tidak mudah untuk memberikan kompensasinya, kata pria parubaya yang terpelajar itu. Jelas sekali, dia juga tidak setuju dengan buku milik Monster Tua Suanyan. Kalau begitu, apakah kita akan bertarung sampai mati di sini? Wajah Monster Tua Suanyan langsung berubah dingin saat dia melihat ketiga orang lainnya. Kalau begitu, ayo bertarung sampai mati. Kami, Hantu Kembar Takdir tak terlihat, tidak takut padamu. Mendengar kata-kata itu, Hantu Kembar Takdir tak terlihat langsung menjawab. Baik, kalau begitu biarkan aku merasakan teknik serangan gabungan Hantu Kembar Takdir tak terlihat milikmu, kata Monster Tua Suanyan. Namun, setelah berbicara, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia memandang pria parubaya terpelajar di samping dan berkata, Saudaraku, bagaimana kalau kita bergandengan tangan? Dengan begitu, mereka tidak akan bisa berebut harta karun itu bersama kita. Aku, pria parubaya yang terpelajar itu tercengang. Awalnya, dia ingin duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, lalu memetik manfaatnya pada akhirnya. Siapa yang tahu Monster Tua Suanyan ini akan langsung menariknya masuk? Tentu saja, jangan bilang kamu ingin mendapat keuntungan pada akhirnya. Monster Tua Suanyan berkata dengan dingin. Saudaraku, kamu tidak bisa melakukan itu. Jika kamu bertarung dengannya, harta terakhir pasti akan direnggut olehnya. Salah satu dari Hantu Kembar Takdir tak terlihat buru-buru berkata. Melihat kebuntuan yang tidak dapat diselesaikan, pria parubaya yang terpelajar itu memikirkan sebuah ide. Dia melihat ketiga orang yang saling melotot dan berkata, senior, pemuda dan pemudi itu mungkin memiliki harta lainnya. Mengapa kita tidak meminta mereka untuk menyerahkannya terlebih dahulu, lalu kita bisa membaginya secara merata? Bagaimana kalau mereka tidak memilikinya? Jika tidak, maka kami akan memikirkan cara lain. Singkatnya, tidak perlu bertempur sampai mati saat ini, lanjut pria parubaya yang terpelajar itu. Kalau begitu ayo kita lakukan itu, salah satu dari Hantu Kembar Takdir tak terlihat itu mengangguk. Orang lain juga mengangguk setuju. Lagi pula, mereka juga tidak ingin bertarung sampai mati dengan monster Tua Suanian sekarang, kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Saat mereka berbicara bolak-balik, pada akhirnya, mereka mengalihkan target mereka kembali ke Linlong dan Zhang Yuhan. Pada saat itu, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Zhang Yuhan telah berjalan ke sisi Linlong pada waktu yang tidak diketahui. Nak, jangan main-main. Wajah monster Tua Suanian menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Tentu saja tidak, aku hanya berbicara tentang hal itu, Linlong menutup buku di tangannya. Tak lama kemudian, yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya terkejut dan khawatir tanpa henti adalah api di tangan Linlong langsung membakar buku itu. Jika buku itu bukan teknik yang mendominasi dunia, maka itu adalah keterampilan bela diri yang unik. Di mana orang bisa menemukan buku seperti itu. Namun, bocah nakal itu langsung menyalakannya dengan api. Melihat adegan itu, seluruh hati Marsial Lord meneteskan darah. Hal yang membuat mereka paling marah adalah Linlong memiliki penampilan yang sangat acuh tak acuh dan tidak terbebani. Zhang Yuhan yang berada di sebelah Linlong juga tercengang karena meskipun buku itu bukan api spiritual yang mereka temukan, itu tetap merupakan buku rahasia yang langka. Dia tidak mengerti bagaimana Linlong menyalakannya tanpa beban sama sekali. Nak, kamu ingin mati? Di tengah seruan tersebut, beberapa dari mereka berteriak dan menerkam Linlong. Jejak senyuman aneh muncul di sudut mulut Linlong. Segera setelah itu, tangannya gemetar, dan buku itu dibuang olehnya. Yang mengejutkan, arahnya adalah singgah sana di belakangnya. Melihat untaian api yang melayang di atas buku di udara, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk memperhatikan Linlong. Satu demi satu, mereka mengelilingi Linlong dan Zhang Yuhan dan bergegas menuju buku itu. Melihat beberapa dari mereka menjauhkan diri darinya, Linlong tersenyum dan mulai melafalkan istilah rahasia yang aneh. Dalam waktu singkat, formasi rahasia yang awalnya menghilang tiba-tiba muncul kembali. Pada saat itu, Linlong mendorong dari tanah dan terbang lurus menuju pilar di sebelah kanan. Setelah mendekatinya, dia membanting telapak tangannya ke pilar. Setelah itu, formasi rahasia juga muncul di pilar. Namun, ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Linlong tidak berhenti, dia terbang menuju pilar lain di sisi berlawanan, dan setelah melakukan hal yang sama, formasi rahasia juga muncul di pilar tersebut. Ukurannya juga jauh lebih kecil dibandingkan yang pertama. Namun, ketiga formasi rahasia jelas membentuk formasi rahasia yang lebih besar. Setelah itu, Linlong kembali ke sisi formasi rahasia pertama. Kemudian, dia terus melantunkan istilah rune dari sebelumnya dan membentuk segel tangan yang sama. Karena perhatian keempat orang itu tertuju pada buku, baru pada saat itulah mereka menemukan ada yang tidak beres. Namun, buku itu ada tepat di depan mata mereka. Bahkan jika mereka menemukan ada yang tidak beres, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk memperhatikan Linlong? Zhang Yuhan, yang berada di sebelah Linlong, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Linlong. Baru saja, ketika para marsial lord sedang berdebat, Linlong memberi isyarat ke arahnya. Lalu, dia diam-diam berjalan ke sisi Linlong. Juga pada saat itu, pancaran ketiga formasi rahasia tiba-tiba menjadi cerah. Tidak hanya itu, bahkan ada banyak rune yang berkedip pada mereka. Saat mereka melintas, seluruh istana mulai bergetar hebat. Tidak hanya itu, bahkan mulai retak. Batuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas istana. Bahkan 12 pilar emas mulai retak. Adegan itu menyebabkan orang-orang yang berebut buku itu berhenti kaget dan menoleh. Buku itu diambil oleh salah satu hantu kembar nasib jelek. Karena dia menyimpan buku itu di depannya, dan juga memiliki saudara laki-lakinya sendiri yang melindunginya, mereka berempat tidak mendapatkan hasil selama jangka waktu tersebut. Tapi sekarang, perubahan besar di aula membuat mereka menghentikan apa yang mereka lakukan. Nak, hentikan. Berhenti. Saat mereka mengaum dengan marah, mereka semua menyerang Linlong. Tentu saja, mereka tahu bahwa perubahan besar itu disebabkan oleh Linlong. Namun, semuanya sudah terlambat. Saat mereka bergerak, aula itu hancur total. Sebuah batu besar jatuh dari atas dan pecah tepat di depan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menghindar ke samping. Ketika mereka sadar, tempat di mana Linlong berada sebelumnya telah benar-benar runtuh. Itu membentuk lubang besar dengan panjang sembilan kaki dan lebar dua belas kaki. Saat mereka ingin pergi untuk melihatnya, seluruh tanah retak lagi. Di dalam celah itu, mereka bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan langsung terjatuh. Untuk sesaat, mereka semua ketakutan. Bahkan monster tua api misterius, yang terkuat di antara mereka, merasakan hal yang sama. Karena mereka sama sekali tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Pada saat ini, mereka semua menyesal memperebutkan buku tersebut dan membiarkan Linlong memanfaatkan celah tersebut. Sedangkan untuk bukunya, saat ini sudah berubah menjadi abu yang tak terhitung jumlahnya dan melayang turun dari tangan salah satu hantu kembar nasib jelek. Di sisi lain, Linlong juga terjatuh dengan Zhang Yuhan di pelukannya. Linlong, kita tidak akan mati, kan? Kata Zhang Yuhan. Saat ini, dia memeluk Linlong rat-rat, takut dia akan terkubur di reruntuhan jika dia terpisah dari Linlong. Tentu saja tidak, Linlong tersenyum tipis. Pada saat inilah Zhang Yuhan tiba-tiba menyadari bahwa ruang di depannya terdistorsi dengan cepat. Setelah itu, semua guncangan benar-benar berhenti. Dia memeluk Linlong rat-rat saat mereka berdiri di sebuah ruangan batu kecil. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semuanya hilang dalam sekejap mata? Zhang Yuhan memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Karena kita memasuki area yang dikendalikan oleh susunan rahasia lain, kata Linlong. Ini, Zhang Yuhan terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari betapa kuatnya susunan rahasia itu. 147. Mereka saat ini terjebak di ruangan batu lain, dan mereka tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi kita. Linlong tersenyum. Mendengar perkataan Linlong, Zhang Yuhan menghela nafas lega. Kemudian, mereka berdua mulai mengukur ruangan batu di depan mereka. Perabotan ruangan batu itu sangat sederhana. Selain meja batu dan beberapa kursi batu, tidak ada yang lain. Zhang Yuhan melihat hal-hal ini dengan rasa ingin tahu. Jelas sekali bahwa itu dibuat bertahun-tahun yang lalu, dan gayanya sangat berbeda dari sekarang. Linlong tidak memperhatikan hal ini. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke dinding. Tembok ini tidak terlihat istimewa sama sekali, namun saat angin dari telapak tangan Linlong melewatinya, gelombang serpihan batu berjatuhan, dan seketika menjadi sangat berbeda. Sebuah mural seperti aslinya segera muncul di hadapannya. Pada saat ini, Zhang Yuhan, yang mengalihkan pandangannya ke mural, juga tercengang. Segala sesuatu di mural itu terlalu hidup. Jika dia baru saja terbangun di depan mural ini, dia pasti mengira dia sedang berada di adegan dalam mural tersebut. Mural itu adalah hutan yang sangat luas, dan di hutan ini, seekor binatang aneh sedang menyiksa dan membunuh manusia di sekitarnya yang kekuatannya tampaknya jauh lebih lemah daripada miliknya. Dari gambar tersebut, meskipun beberapa dari manusia ini ahli dalam menggunakan api spiritual, mereka masih belum bisa menandingi binatang buas ini. Binatang ini agak mirip dengan naga, tetapi sangat berbeda. Pasalnya, ia tidak bertanduk, hanya berkaki empat, dan tubuhnya tidak sepanjang naga. Sisik di tubuhnya bersinar dengan cahaya biru redup, dan terlihat sangat keras. Justru karena skala inilah ia dapat menahan serangan api spiritual. Binatang macam apa ini? Zhang Yuhan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Linlong menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sangat berpengetahuan, dia tidak bisa memanggil nama binatang ini. Dia hanya tahu bahwa itu pasti sejenis binatang purba. Saat Zhang Yuhan penasaran tentang bagaimana mural yang begitu hidup bisa muncul di ruangan batu dengan perabotan sederhana ini, binatang di mural itu tampak hidup. Tidak, Zhang Yuhan bahkan bisa merasakan matanya menatapnya. Pada saat yang sama, dia merasakan aura yang sangat kuat datang dari mural ke arahnya. Aura ini berkali-kali lebih kuat dari monster tua Suan Yan sebelumnya. Hal ini membuat ekspresi Zhang Yuhan berubah drastis. Dia mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Untungnya, aura kuat ini tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Kalau tidak, dia akan langsung pingsan. Melihat mural di depannya lagi, ekspresi Zhang Yuhan berubah menjadi lebih buruk. Ini karena dia menyadari bahwa binatang buas itu hendak keluar dari mural. Pada saat inilah Linlong tiba-tiba meneriakan istilah rahasia yang aneh. Itu juga karena Zhang Yuhan merasakan tekanan pada dirinya perlahan-lahan menghilang. Ketika aura kuat ini benar-benar lenyap, Rune yang tak terhitung jumlahnya benar-benar muncul di mural. Dan di saat berikutnya, yang membuat Zhang Yuhan tercengang adalah ketika Rune ini menyatu menjadi sinar cahaya yang kuat, mereka benar-benar jatuh ke tanah dengan suara mendesing. Setelah itu, dia semakin tercengang, karena mural itu telah hilang sama sekali tanpa bekas, dan yang menggantikannya adalah armor lembut yang memancarkan cahaya hijau samar. Mungkinkah ini harta karun lainnya? Zhang Yuhan mau tidak mau memikirkan hal ini di benaknya. Pada saat itu, Linlong melangkah maju dan mengambil baju besi lembut itu. Setelah memindainya dengan kesadarannya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena soft armornya jelas sedikit rusak. Jelas sekali, ia rusak saat mengikuti pemiliknya ke medan perang saat itu. Namun, meski begitu, kemampuan yang bisa ditampilkan oleh soft armor saat ini pasti akan membuat semua ahli iri. Tentu saja, di masa depan, Linlong benar-benar memiliki kemampuan untuk mengembalikan soft armor ke kondisi terkuatnya. Armor lembutnya adalah cian spirit armor. Alasan mengapa dia mengetahui bahwa cian spirit armor ada di mural itu secara alami karena proses pemuda mendapatkan harta karun di kehidupan sebelumnya tersebar luas. Jika tidak, bukanlah hal yang mudah bagi Linlong untuk menemukan cian spirit armor. Bahkan alasan mengapa dia mengaktifkan tiga formasi rahasia dan menyebabkan reruntuhannya runtuh adalah karena dia tahu bahwa ada formasi rahasia dan dapat menampilkan efek seperti itu. Atau yang lain, ketika menghadapi begitu banyak martial lord, dia benar-benar tidak yakin bahwa dia bisa melarikan diri dengan aman. Tentu saja, jika itu adalah orang normal, bahkan jika mereka tahu tentang tempat seperti itu, mereka tidak akan dapat dengan mudah mengaktifkan formasi rahasia karena mereka harus menjadi rune master dengan kekuatan luar biasa terlebih dahulu. Setelah menyingkirkan cian spirit armor, Linlong berjalan ke sisi Zhang Yuhan, mengulurkan tangannya dan menariknya ke atas. Dia berkata dengan prihatin, Nyonya Zhang, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi kenapa moral ini aneh sekali? Zhang Yuhan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah harta karun yang disimpan di dinding batu menggunakan formasi rahasia. Di dalamnya terdapat tekanan dari binatang ganas kuno. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda, Nyonya Zhang, pertahankan. Linlong dengan ringan tersenyum dan berkata, Mungkinkah baju besi lunak itu terbuat dari sisik binatang buas kuno itu? Zhang Yuhan, yang sedikit mengerti, dengan cepat bertanya. Ya, Linlong mengangguk. Kalau begitu selamat, Tuan Lin karena telah mendapatkan harta karun lainnya. Zhang Yuhan berkata dengan wajah gembira. Dia sangat berterima kasih kepada Linlong. Semakin kuat Linlong, semakin besar peluang dia untuk menemukan api spiritual. Jadi, kegembiraannya datang sepenuhnya dari hatinya. Namun, Tuan Lin, apakah reruntuhan ini masih memiliki api spiritual? Zhang Yuhan dengan cepat bertanya lagi. Tidak, Linlong menggelengkan kepalanya. Dari dua harta yang tersisa, satu dibakar olehnya dengan api spiritual, dan yang lainnya ada di tangannya. Tentu saja, tidak akan ada api spiritual yang tersisa. Oh, ekspresi kekecewaan segera muncul di wajah Zhang Yuhan. Nyonya Zhang, jangan khawatir. Kami akan menemukan api spiritual, kata Linlong. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, rasa percaya diri yang sangat kuat terungkap dari tubuhnya. Ini segera membangkitkan semangat Zhang Yuhan yang awalnya kecewa. Kalau begitu aku harus bergantung padamu, Tuan Lin, kata Zhang Yuhan. Sejujurnya, selain kekaguman, dia tidak merasakan apapun selain kekaguman terhadap Linlong. Dia, yang hanya memiliki kekuatan seorang master bela diri, dengan paksa mengambil harta karun itu tepat di bawah pengawasan beberapa raja bela diri. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah salah satu harta karun itu terbakar. Kalau tidak, seberapa sempurnakah semuanya? Memikirkan hal itu, Zhang Yuhan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Lin, harta apa yang ada di buku emas tadi? Buku emas itu, itu adalah teknik budidaya terbaik, kata Linlong. Teknik budidaya terbaik, pada saat itu, Zhang Yuhan merasa kasihan pada para martial lord. Jika mereka tahu bahwa buku itu adalah teknik kultifasi terbaik, kemungkinan besar mereka akan menangis karena penyesalan. Ya, Linlong mengangguk. Namun, bahkan jika itu adalah teknik kultifasi terbaik, dia tidak akan menganggapnya serius karena teknik kultifasi yang dicatat dalam buku emas tidak hanya kalah dengan catatan dan Tian, bahkan lebih rendah dari teknik Cao Tic Heaven Dao. Itu sebabnya dia membakar buku itu tanpa beban apapun. Tentu saja, jika dia bisa menggunakan teknik budidaya terbaik seperti itu, dia pasti bisa menukarnya dengan sesuatu yang bagus atau menjualnya dengan harga yang bagus. Namun, Linlong, yang tidak kekurangan uang, juga tidak akan menaruh perhatian padanya. Linlong melanjutkan, Oke, ayo cepat pergi. Selain itu, meskipun ruangan batu itu untuk sementara bisa menjebak para Marsial Lord itu, karena formasi rahasia jauh lebih lemah daripada yang ada di reruntuhan, itu tidak bisa menjebak mereka terlalu lama. Begitukah? Kalau begitu, ayo cepat pergi. Zhang Yuan buru-buru berkata ketika dia mendengar bahwa para kultifator mungkin akan keluar kapan saja. Tidak lama kemudian, keduanya muncul di kaki gunung Black Peak. Meskipun reruntuhan di dalamnya menunjukkan tanda-tanda runtuh, puncak gunung tersebut tampaknya tidak memiliki kelainan apapun. Mengetahui bahwa formasi rahasia memiliki kemampuan seperti itu, Linlong tentu saja tidak mempedulikannya. Tuan Linlong, kemana kita harus pergi selanjutnya? Zhang Yuan berkata dengan sedikit hampa. Dia akhirnya menemukan reruntuhan seperti itu dengan susah payah, tapi tidak ada api spiritual di dalamnya. Jadi, selain kekecewaan, tentu saja dia bingung. Jalan-jalan saja, kata Linlong begitu saja. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan porselen dari runik spatial ring miliknya, lalu langsung menetapkan beberapa batasan pada pembatasan penyembunyian. Meskipun dia tidak punya cara untuk menghapus pembatasan, dia masih bisa memutus hubungannya dengan Xuanyian untuk sementara. Alasan mengapa dia melakukan itu secara alami karena dia tidak ingin Xuanyian dapat dengan mudah menemukannya setelah keluar dari reruntuhan. Setelah melakukan itu, warna kulit Linlong sedikit berubah karena dia menemukan ada seorang ahli yang bergegas menuju mereka. Apa yang membuatnya penasaran adalah aura sang ahli tampaknya jauh lebih lemah dibandingkan para Marsial Lord sebelumnya, namun kecepatannya bahkan lebih cepat daripada beberapa dari mereka. Apa yang salah? Zhang Yuhan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat dia selesai berbicara, sesosok tubuh muncul di depan mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia melihat orang ini, dia langsung terkejut karena dia menemukan sebenarnya ada sayap tipis di punggungnya. Justru karena sayap inilah kecepatannya menjadi begitu cepat. Marsial Lord tahap akhir, memikirkan sesuatu, Zhang Yuhan langsung berteriak kaget. Itu karena hanya Marsial Lord tahap akhir yang bisa mencapai tingkat qi mendalam yang berubah menjadi bulu. Juga pada saat itu, orang itu telah melepaskan sayap di tubuhnya dan terus mendarat di depannya. Itu adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia sangat tampan, dan di wajahnya ada ekspresi arogan. Dia sudah menjadi Marsial Lord tahap akhir di usia yang sangat muda. Melihatnya, Zhang Yuhan merasa semakin iri. Tuan, saya ingin tahu ada urusan apa Anda dengan kami. Zhang Yuhan dengan cepat berkata. Dia jelas-jelas datang untuk mereka, dan itu terjadi tepat pada saat mereka keluar dari reruntuhan. Jadi, tentu saja, dia sangat khawatir di dalam hatinya. Orang harus tahu bahwa tidak ada formasi rahasia di sini. Jika mereka bentrok dengan Marsial Lord tahap akhir, orang yang akan menderita pastilah mereka. Di saat yang sama dia gugup, dia juga sangat mengagumi Linlong karena masih tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Tapi setelah memikirkannya, Zhang Yuhan merasa lega. Sebelumnya, Linlong menghadapi lima Marsial Lord. Saat ini, hanya ada satu. Mem, sepertinya itu adalah ekspresi yang bukan saja dia tidak takut, dia bahkan ingin memakan lawannya. Pada saat itu, Zhang Yuhan, yang tatapannya tertuju pada wajah Linlong untuk beberapa saat, tiba-tiba menjadi pucat. 148. Linlong tidak begitu terkejut seperti Zhang Yuhan karena dia langsung tahu bahwa orang di depannya hanyalah ahli alam Master Bela Diri tingkat delapan, dan bukan seorang Raja Bela Diri tahap akhir. Alasan dia bisa terbang adalah karena dia membawa pesawat bersegel rune. Dengan kata lain, pemuda di depannya adalah orang yang membeli pesawat bersegel rune di pelelangan. Linlong awalnya tidak ingin mendapatkan pesawat tersegel rune, tetapi lawannya secara pribadi telah mengirimkannya kepadanya. Terlebih lagi, dia memiliki ekspresi tidak ramah di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Siapa kamu? Mengapa ada riak dari pembatasan? Lawan mengerutkan alisnya dan berteriak. Kata-kata itu segera membuat Linlong tahu bahwa dia adalah kaki tangan Monster Suan Yan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengetahui keberadaan pembatasan penyembunyian. Juga karena itu, dia bisa bergegas dan memblokir mereka segera setelah mereka keluar. Dengan kata lain, pemuda itu adalah orang yang ditinggalkan Monster Suan Yan di luar untuk mendukung mereka. Mem, kamu sedang berbicara tentang pembatasan yang ditetapkan oleh Monster Suan Yan. Linlong tersenyum tipis dan berkata, Bagaimana Anda tahu? Apakah kamu sudah melihatnya? Kata lawan dengan sedikit terkejut. Awalnya, dia tidak berpikir bahwa orang yang memiliki pembatasan yang ditetapkan oleh Monster Suan Yan dapat dengan mudah melarikan diri dari reruntuhan. Namun, kata-kata Linlong membuatnya mulai meragukan dirinya sendiri. Tentu saja aku pernah melihatnya. Selain itu, dia sudah mati di reruntuhan. Linlong dengan santai menipunya. Apa, mendengar kata-kata itu, ekspresi lawan langsung berubah drastis. Dia buru-buru bertanya, siapa yang membunuhnya? Tentu saja, dia tidak mengira bahwa Linlong dan Zhang Yuhan yang melakukannya karena kekuatan yang ditunjukkan Linlong dan Zhang Yuhan tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi monster Suan Yan. Hanya aku, kata Linlong. Anda, pihak lain tertegun sejenak sebelum tertawa. Dengan ekspresi muram, dia berkata, dasar cacing kecil, beraninya kamu berbicara begitu sombong. Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan kehebatanku. Begitu dia selesai berbicara, dia mengirim serangan telapak tangan ke arah Linlong. Lebih dari selusin pasukan menembak ke arah Linlong pada saat yang bersamaan. Yang mengejutkan Zhang Yuhan adalah ada api hitam aneh yang berkedip-kedip di permukaan selusin aliran energi. Itu adalah api rohani. Linlong juga sedikit terkejut. Jelas sekali, karena api spiritual inilah pihak lain menjadi begitu sombong dan tidak menganggap serius Linlong dan Zhang Yuhan sama sekali. Meskipun pihak lain bersama ahli seperti monster tua Suan Yan, Linlong masih sangat terkejut. Sebab, api rohani bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Ekspresi Linlong tidak berubah. Dia menggunakan pertahanan tangan naga melingkar untuk menghadapi serangan itu. Sembilan pancaran ki mendalam dengan api putih pucat segera mencegat selusin pancaran energi. Untuk sesaat, serangkaian ledakan terdengar di udara. Setelah ledakan, Linlong mundur lebih dari sepuluh langkah, tetapi lawannya tidak bergerak sama sekali. Eh, ternyata kamu juga punya api spiritual. Pihak lain juga sangat terkejut. Setelah terkejut, dia berkata dengan ekspresi menghina, namun, kamu masih bukan tandingan tuan muda ini. Alasan mengapa dia mengatakan itu wajar karena dia merasa api spiritual Linlong adalah hal biasa dan sama sekali tidak sebanding dengan api spiritualnya. Namun, dia salah. Setelah bertukar lebih dari sepuluh gerakan, dia masih belum bisa mendapatkan keuntungan apapun atas Linlong. Yang lebih mengejutkannya adalah meskipun kekuatannya berada di atas Linlong, meskipun dia bisa memaksa Linlong mundur lebih dari sepuluh langkah setiap kali, itu saja. Dia sama sekali tidak bisa menyakiti Linlong. Ini masih bukan apa-apa. Yang paling penting, pernapasan Linlong sepertinya terus-menerus dan ki mendalamnya tidak ada habisnya. Seolah-olah ki mendalamnya belum dikonsumsi sama sekali. Kita harus tahu bahwa meskipun api spiritual sangat kuat, ia menghabiskan banyak energi di dalam tubuh. Bahkan jika itu dia, setelah menggunakan begitu banyak gerakan, auranya jelas tidak mampu mengimbanginya. Dia dapat meramalkan bahwa jika dia terus bertarung, pada akhirnya dia lah yang akan terbunuh, bahkan jika dia lebih kuat dari lawannya. Bagaimana orang ini bisa melakukan ini? Melihat Linlong, yang sepertinya bisa melawannya dengan mudah, ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek. Bagaimana dia bisa tahu bahwa catatan dan Tian, Linlong lebih unggul karena pernapasannya terus-menerus dan ki mendalamnya tidak ada habisnya. Tidak hanya itu, meskipun api spiritual Linlong tampak biasa saja di permukaan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan api spiritual miliknya. Kita harus tahu bahwa dalam kehidupan sebelumnya, api spiritual S adalah api spiritual yang menyebabkan banyak ahli mengubah ekspresi mereka setelah mendengar namanya. Karena itu, meskipun kekuatannya lebih kuat dari Linlong, dia masih bisa dilawan sepenuhnya olehnya. Zhang Yuhan, yang berada di samping, berpikir bahwa lawannya adalah martial lord tahap akhir. Jadi, saat mereka berdua bertarung, dia bersiap untuk bertarung bersama Linlong. Namun, dia tidak menyangka setelah bertarung begitu lama, Linlong tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Tentu saja, dia menghela nafas lega saat melihat itu. Tentu saja, dia sudah tahu bahwa Linlong bukanlah seorang martial lord. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan pedang jimat penyegel. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin takut. Segera, dia berteriak dan mengirimkan beberapa telapak tangan untuk memaksa Linlong mundur selusin langkah. Kemudian, dia mengeluarkan pedang jimat penyegel. Dengan pedang di tangannya, api spiritual awalnya adalah kartu asnya. Saat itu, dia bahkan mengeluarkan kartu asnya. Bagaimana dia bisa khawatir karena tidak mampu mengalahkan Linlong? Bagaimanapun, api spiritual dapat ditambahkan ke pedang jimat penyegel. Melihat lawannya mengeluarkan pedang jimat penyegel, Linlong langsung tercengang. Sejujurnya, dia tidak menyangka lawannya juga memiliki hal seperti itu. Tampaknya identitas lawannya tidak sesederhana itu. Namun, Linlong tidak mengkhawatirkan hal itu. Bagaimanapun, dia telah membunuh guru muda dari dua sekte besar. Bocah, kamu cukup mengagetkanku. Namun, bagaimanapun juga, kamu bukan tandinganku. Sebelum aku membunuhmu, bisakah kamu memberitahuku namamu? Aku tidak ingin orang sepertimu berakhir sebagai seorang-orang tanpa nama, kata lawannya dengan bangga sambil mengarahkan pedangnya ke arah Linlong. Linlong, kata Linlong acuh tak acuh. Mem, seperti yang diharapkan dari pion tanpa nama. Aku akan membiarkanmu mati karena mengetahui siapa dirimu. Aku adalah Yang Ki, peringkat ke-9 di antara 10 jenius agung dari sekte Matahari Darah, kata lawannya dengan bangga. Kamu adalah Yang Ki dari sekte Matahari Darah. Zhang Yuhan langsung berteriak kaget. Nama Yang Ki seperti guntur di telinganya, karena dalam beberapa tahun terakhir, 10 jenius besar dari sekte Matahari Darah sangat terkenal. Dapat dikatakan bahwa di sekitar selusin negara, mereka adalah yang terbaik di antara negara-negara lain. Dalam beberapa tahun terakhir, 10 jenius agung dari sekte Matahari Darah telah memenangkan banyak penghargaan dalam kompetisi antar berbagai sekte. Linlong juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari sekte Matahari Darah di sini. Terlebih lagi, dia adalah salah satu dari 10 jenius hebat. Dia tahu bahwa sekte Matahari Darah adalah salah satu sekte teratas di dinasti Yue besar. Sekte seperti sekte Awan Biru dan sekte Luo Yue pada dasarnya seperti semut di depan sekte Matahari Darah. Sementara dia terkejut, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. 10 jenius agung dari sekte Matahari Darah terlalu lemah. Kata-kata ini datang dari lubuk hatinya. Bahkan di kehidupan sebelumnya, di dalam hatinya, 10 jenius agung dari sekte Matahari Darah adalah jenius yang menakjubkan. Itu adalah target yang telah dia capai dengan kerja keras. Namun, dia tidak menyangka Yang Qi yang dia lihat sekarang akan sangat lemah. Dia telah benar-benar mempermalukan reputasi 10 jenius agung dari sekte Matahari Darah. Zhang Yuan benar-benar tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa 10 jenius agung dari sekte Matahari Darah akan begitu lemah di hati Linlong. Adapun Yang Qi, wajahnya sudah berubah dari putih menjadi merah. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia punya alasan untuk marah. Kemanapun 10 jenius agung dari sekte Matahari Darah lewat, semua orang akan membungkuk dan menyapa mereka. Siapa yang mengira pemuda di depannya akan begitu menghina? Ini merupakan penghinaan total baginya. Nak, awalnya aku ingin mengampuni nyawa anjingmu, tapi sekarang sepertinya kamu harus mati. Setelah amarahnya meredah, dia mengarahkan pedangnya ke arah Linlong, niat membunuh terlihat jelas di matanya. Belum tentu. Saat dia berbicara, Linlong juga mengeluarkan siling Rune Swat dari Rune Spatial Ring miliknya. Apa? Melihat Linlong benar-benar mengeluarkan siling Rune Swat, Yangki langsung berteriak kaget. Zhang Yuhan juga memandang Linlong dengan keterkejutan yang tiada taraf. Dia benar-benar tidak menyangka Linlong akan memiliki harta karun sebesar itu. Kemudian, dengan raungan nyaring, Yangki langsung menusukkan pedangnya ke Linlong. Dengan kilatan cahaya pedang, seluruh tubuhnya sudah berada di depan Linlong. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya, menebas pinggang Linlong. Pada saat yang sama, cahaya pada siling Rune Swat menyala. Linlong juga mengayunkan pedang di tangannya pada saat pertama, dengan mudah memblokir aura pedang lawannya. Yangki mengerutkan kening. Setelah mencabut pedangnya, dia menusukkannya lagi. Untuk sesaat, keduanya saling bertukar pukulan lagi. Namun, semakin banyak Yangki bertarung, dia menjadi semakin khawatir. Ini karena dia menemukan bahwa teknik pedang Linlong sangat indah, sedangkan teknik pedangnya biasa saja. Karena perbedaan ini, dia tidak hanya ditahan oleh lawannya, namun konsumsi energi siling Rune Swat juga jauh lebih besar daripada lawannya. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia tidak dikalahkan oleh serangan pedang Linlong, dia masih akan terkena energi siling Rune Swat ketika energi itu habis. Dari mana Linlong mendapatkan teknik pedang yang begitu indah? Yangki merasakan keheranan yang tiada taraf di dalam hatinya. Kita harus tahu bahwa sangat sulit untuk menemukan teknik pedang yang begitu indah di dunia Martial Lord. Bahkan dia, salah satu dari sepuluh jenius hebat dari sekte Matahari Darah, hanya memperoleh teknik pedang yang sangat biasa. Setelah beberapa pukulan lagi, Yangki, yang kebingungan, dipaksa mundur beberapa langkah oleh pedang Linlong. Melihat pedang Linlong menusuk ke arahnya lagi sebelum dia bisa menstabilkan pijakannya, warna kulit Yangki berubah drastis. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkan kartu truf terakhirnya, dia akan mati oleh pedang Linlong. Hatinya mengeras, dan dia langsung mengaktifkan sumber energi api spiritual di tubuhnya. Detik berikutnya, siling Rune Swat di tangannya terbakar dengan nyala api. Aura apinya tidak hanya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, mengandung aura aneh berwarna hitam. Linlong menyadarinya dalam sekejap, dan segera, dia dengan cepat mundur. Dia tahu bahwa api spiritual yang Ki sangat aneh. Pada saat yang sama dia mengaktifkan sumber energi api spiritual, ada juga aura iblis yang aneh. 149. Ini pasti semacam api iblis yang aneh. Linlong segera mengenali asal mula api aneh ini. Meskipun jenis api iblis ini juga diubah dari api spiritual, api tersebut telah dipelihara oleh seorang penggarap iblis. Pemeliharaan semacam ini menyebabkannya terkontaminasi dengan Ki iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan Ki iblis semacam ini jelas memberinya semacam kemampuan melahap. Tentu saja, tidak semuanya bisa dilahap. Itu hanya bisa melahap aura iblis dari seorang penggarap iblis. Pada saat ini, Linlong akhirnya mengerti mengapa monster tuasuan yang begitu mengkhawatirkan Zhang Yuhan direruntuhan. Kemungkinan dia ingin Yang Ki menyerap aura iblis di tubuh Zhang Yuhan sehingga api iblis bisa tumbuh semakin kuat. Sementara Linlong merenungkan api iblis, Yang Ki sudah menusuk ke arahnya dengan pedang penyegel rune di tangannya. Adegan ini mengejutkan Zhang Yuhan. Dia tidak menyangka bahwa api spiritual dapat mengandung begitu banyak aura iblis, dan aura iblis tersebut justru membuatnya merasakan rasa takut. Api hitam melonjak seperti air pasang, tetapi pada saat ini, Linlong masih berdiri tanpa rasa takut di depan lawannya. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Yang Ki tidak bisa menahan senyum sinis. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan pedang yang menusuk tiba-tiba berubah menjadi enam sinar aura pedang. Dan aura pedang ini sepenuhnya menyelimuti Linlong di tengahnya. Orang bodoh, aku akan membiarkanmu merasakan aura pedang iblis tuan muda ini. Suara Yang Ki yang sangat arogan bergema di aura iblis yang melonjak. Pada saat ini, Linlong tersenyum aneh, dan kemudian api putih pucat pada pedang di tangannya tiba-tiba menyala dengan hebat. Pembakaran semacam ini tiba-tiba menyebabkan suhu sekitar turun drastis. Pada saat ini, lapisan es tipis juga terbentuk di dahan dan ilalang di sekitarnya. Bahkan Zhang Yuhan, yang memiliki perawakan seorang seniman bela diri, menggigil kedinginan. Di saat yang sama, Linlong juga mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang juga berkembang pada saat ini, dan auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah sepenuhnya mengaktifkan energi di dalam pedang penyegel rune. Dalam sekejap, aura pedang hitam dan pucat bertabrakan. Pada saat berikutnya, yang membuat Yang Ki putus asa adalah pedang ki hitam tidak mampu menahan dampak pedang ki putih pucat. Tidak hanya itu, demonik ki hitamnya juga sangat lemah sehingga tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kemanapun api putih pucat itu lewat, demonik ki hitam akan dilahap. Saat Yang Ki putus asa, cahaya pedang melintasi kegelapan di depannya dan langsung menebas tubuhnya. Dengan wajah penuh ketakutan, dia buru-buru menghindar ke belakang. Namun, pedang ki begitu kuat sehingga mustahil baginya untuk menghindarinya dengan mudah. Setelah kilatan cahaya, lengan kanannya terpotong dan jatuh ke tanah. Ah! Dengan jeritan yang membekukan darah, dia menutupi lukanya yang berdarah dan mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Bagaimana pedang kimu Yang Ki berkata dengan nada yang sangat enggan. Ini sangat sederhana. Itu karena api spiritual adalah kutukan bagi ki iblismu. Selain itu, api spiritual es milikku dan bahkan api spiritual kekuatan bukanlah sesuatu yang dapat kamu blokir, kata Linlong sambil berjalan menuju Yang Ki. Dia baru saja mengaktifkan sumber api spiritual, dan selain itu, dia telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama. Bagaimana pedang api iblis Yang Ki bisa menahan serangan seperti itu? Apakah begitu? Yang Ki masih tidak berani mempercayainya. Tentu saja. Saat dia berbicara, Linlong sudah hanya berjarak sepuluh kaki dari Yang Ki. Seolah merasakan niat membunuh dari Linlong, Yang Ki buru-buru berkata, Linlong, kamu tidak bisa bunuh aku. Mengapa? Karena aku berasal dari sekte matahari ungu, dan yang paling menonjol. Salah satu dari sepuluh jenius hebat. Jika kau membunuhku, sekte matahari ungu pasti tidak akan melepaskanmu. Terlebih lagi, monster Tua Suan Yan adalah ayahku, Yang Ki berkata dengan susah payah. Oh, pada saat ini, Linlong akhirnya mengerti mengapa monster Tua Suan Yan meminta Yang Ki yang lemah untuk menunggu di luar. Linlong, selama kamu lepaskan aku, aku pasti akan membalasnya. Ayahku juga akan melakukan hal yang sama. Melihat jawaban Linlong, mata Yang Ki langsung berbinar. Dia mengira Linlong akan melepaskannya. Tapi bahkan sebelum dia selesai berbicara, telapak tangan Linlong sudah mengenainya. Yang Ki, yang wajahnya sangat khawatir, buru-buru melambaikan telapak tangannya untuk memblokir, tapi bagaimana dia, yang terluka parah, bisa memblokir serangan seperti itu dari Linlong. Dia dikirim terbang puluhan kaki jauhnya oleh Linlong dan jatuh dengan keras ke tanah. Ah, kenapa orang-orang ini begitu sombong? Aku, Linlong, adalah orang yang bahkan telah membunuh Marsial Lord. Kenapa aku harus melepaskanmu karena hal ini? Linlong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu melangkah menuju Yang Ki. Yang Ki belum mati, naik turunnya dadanya menunjukkan bahwa dia masih bernafas. Tentu saja, itu adalah niat Linlong, jika tidak, telapak tangan tadi akan merenggut nyawanya. Alasan mengapa Linlong melakukan itu secara alami karena api spiritual di tubuh Yang Ki. Meskipun api spiritual sudah menjadi api iblis karena para penggarap iblis, api itu masih bisa diambil. Namun, Linlong tidak berencana untuk mengkonsumsi api iblis itu sendiri karena api iblis tersebut sudah tercemar oleh aura iblis. Itu sama sekali tidak memenuhi persyaratannya. Tentu saja, mengkonsumsinya bukanlah masalah, tapi dia tidak ingin menghancurkan jalur budidaya bela diri masa depannya karena cacat tersebut. Linlong tidak langsung menghilangkan api iblis di tubuh Yang Ki. Sebaliknya, dia memindahkannya ke tempat tersembunyi, lalu mulai menggunakan teknik pengupasan. Setelah menghabiskan cukup banyak waktu, Linlong akhirnya melucuti api iblis Yang Ki. Namun, dia tidak menyerapnya ke dalam tubuhnya seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia menggunakan pembatasan untuk menyegelnya, lalu memberikannya kepada Zhang Yuhan yang berada di samping. Melihat metode yang digunakan Linlong untuk menghilangkan api spiritual, Zhang Yuhan sudah tercengang. Pada saat itu, melihat Linlong benar-benar memberikannya padanya, tentu saja dia semakin terkejut. Tuan Lin, ini, dia berkata dengan heran. Tidak ada gunanya bagiku untuk mengkonsumsi api iblis ini sendiri, jadi aku berencana memberikannya kepadamu, kata Linlong. Tetapi, api iblis ini juga tidak berguna bagiku, kata Zhang Yuhan penasaran. Ini berguna, coba gunakan senjata iblis itu untuk menyerapnya, kata Linlong. Dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa senjata iblis Zhang Yuhan dan tahu bahwa itu tidak biasa. Itu pasti bisa menyerap api iblis ini. Tentu saja, jika api iblis masih dikendalikan oleh Yang Qi, mustahil untuk menyerapnya. Namun, sekarang sudah sangat berbeda. Ini, aku akan mencobanya. Mata Zhang Yuhan tiba-tiba berbinar. Dia awalnya merasa bahwa senjata iblis ini memiliki kegunaan magis lainnya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Sekarang dia mendengar kata-kata Linlong, dia langsung merasa tercerahkan. Setelah berterima kasih padanya, Zhang Yuhan segera mengambil api iblis dan mempelajarinya. Dia sedang berpikir untuk meningkatkan kekuatannya sekarang, jadi dia tentu saja tidak menolak niat baik Linlong. Api iblis ini dapat diserap oleh senjata iblis Zhang Yuhan, namun sayangnya, karena telah disempurnakan oleh Yang Qi sebelumnya, sumber api spiritual eksternal telah menghilang. Oleh karena itu, itu tidak dapat menyembuhkan luka yang diderita Zhang Yuhan karena mengolah teknik iblis. Kalau tidak, dia tidak perlu mengikuti Linlong untuk menemukan api spiritual. Saat Zhang Yuhan menggunakan senjata iblis untuk menyerap api iblis, Linlong memeriksa rampasan perang yang didapatnya dari tubuh Yang Qi. Tentu saja, salah satu yang paling menarik baginya adalah Azure Wings yang memungkinkan seniman bela diri di bawah alam Marsial Lord tahap akhir untuk terbang. Setelah mengambil Azure Wing Linlong, dia dengan serius memeriksa simbol di kedua sayap. Biasanya, untuk mengendalikan perangkat terbang bersegel rune, harus ada terminologi rune khusus. Linlong tidak menemukan terminologi rune khusus di tubuh Yang Qi. Namun, baginya, yang pernah menjadi rune master di kehidupan sebelumnya dan mengalami kemajuan besar dalam studi rune akhir-akhir ini, itu bukanlah hal yang sulit. Setelah beberapa saat, dia menguraikan terminologi rune untuk mengendalikan Azure Wings dari simbol di Azure Wings. Dia diam-diam melafalkan terminologi rune dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi dengan simbol-simbol di sayap biru langit. Untayan simbol di Azure Wings segera mulai berkedip. Segera setelah itu, simbol yang tak terhitung jumlahnya mulai melompat ke benang, dan dengan sangat cepat, dua sinar cahaya memanjang dari Azure Wings melingkari pinggang Linlong. Setelah itu, Azure Wings langsung menyatu dengan Linlong. Dengan pemikiran dari Linlong, Azure Wings segera membawanya keluar dari gua. Baru setelah terbang bola bali di langit beberapa kali barulah dia kembali ke gua dengan puas. Perangkat terbang berbeda dari pedang tersegel rune sebelumnya. Dia hanya perlu melakukannya sendiri dan dia dapat mengisi energi ke dalamnya. Dia tidak perlu mencari bantuan ahli di ranah Martial Lord atau lebih tinggi. Justru karena itu, dia tidak khawatir sedikitpun energi Azure Wings akan habis. Setelah menyingkirkan Azure Wings, Linlong melihat rampasan perang lainnya. Namun sisa rampasan perang sepertinya hanya berupa beberapa ilmu bela diri, cara budidaya, pelet, dan sejenisnya. Mereka tidak menarik minatnya. Namun, saat dia hendak menyimpan barang-barang tersebut, matanya berbinar karena dia menemukan bahwa benda yang dibungkus dalam tas kain kecil sebenarnya adalah Liontin Gyok. Terlebih lagi, Liontin Gyok itu sangat mirip dengan dua Liontin Gyok yang dimiliki Zhang Yuhan dan Zhang Yuqing. Linlong segera mengambilnya, meletakkannya di tangannya, dan memeriksanya dengan serius. Setelah beberapa saat, ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Benar sekali, Liontin Gyok ini adalah salah satu dari tiga Liontin Gyok. Sungguh, seseorang dapat memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan bahkan tanpa melihat. Semula ia mengira akan sangat sulit menemukan Liontin Gyok tersebut, namun siapa sangka akan begitu mudah mendapatkannya. Setelah berpikir dengan hati-hati, Linlong memahami alasan di baliknya. Liontin Gyok itu pasti diperoleh oleh Monster Tua Suanyan. Bukan hanya Liontin Gyok, bahkan porselen pun sebelumnya ada di tangannya. Monster Tua Suanyan pasti tahu bahwa ada dua Liontin Gyok lainnya. Ketika tiga Liontin Gyok dan porselen disatukan, mereka akan dapat menemukan lokasi berharga di mana api spiritual disembunyikan. Justru karena itu, dia menjual porselen tersebut di pelelangan dan membubuhkan jejak di atasnya. Tujuannya adalah untuk memancing orang-orang yang mengetahui rahasia porselen. Fakta membuktikan bahwa ia memang berhasil memancing Linlong dan Zhang Yuhan yang mengetahui rahasianya, namun Monster Tua Suanyan yang telah mempersiapkannya sejak lama, akhirnya gagal karena Linlong. Namun, Linlong tidak menyangka Monster Tua Suanyan akan memasangkan Liontin Gyok di tubuh putranya. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk benar-benar mengumpulkan tiga Liontin Gyok. Hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungannya terlalu bagus. Memikirkan hal ini, Linlong tersenyum tipis dan mengeluarkan porselen dan dua Liontin Gyok lainnya. Setelah mempelajarinya sebentar, kegembiraan di wajahnya menjadi semakin kuat. Ini karena dia dapat memastikan bahwa benda-benda tersebut menunjuk ke lokasi lain. Dengan kata lain, 100% terdapat reruntuhan lainnya. Dan reruntuhan yang dia ambil kemungkinan besar adalah lokasi berharga di mana api spiritual disembunyikan. Adapun Istana Huan Yu ini, setelah memikirkannya, Linlong merasa bahwa pemilik asli peta Istana Huan Yu ini adalah orang lain. Orang yang memilih untuk menjualnya saat ini benar-benar suatu kebetulan. Ini karena jika Monster Tua Suanyan memiliki petanya, dengan porselen. Tentu saja, pemilik peta Istana Huan Yu ini bisa jadi adalah satu orang atau suatu kekuatan. Adapun mengapa peta Istana Huan Yu ini dapat menyatu dengan Liontin Giok dan porselen ini, Linlong merasa itu pasti karena peta yang dibeli disalin dari Liontin Giok lain. Dengan kata lain, kumpulan item yang menunjuk ke peta ini tidak hanya berisi tiga Liontin Giok, tetapi empat. Peta yang dibentuk oleh Liontin Giok keempat, Liontin Giok Zhang Yuhan dan saudara perempuannya, dan porselen kebetulan menunjuk ke Istana Huan Yu ini. Adapun kombinasi Liontin Giok Yang Ki, Liontin Giok Zhang Yuhan dan saudara perempuannya, serta porselen, itu menunjuk ke lokasi yang tidak diketahui yang belum ditentukan. Mereka tidak hanya menunjuk pada satu tempat, melainkan dua tempat. Ini akan menjelaskan semua yang telah terjadi. Meski ini hanya dugaan, Linlong merasa kemungkinan besar memang demikian. Saat Linlong hendak menganalisis peta sepenuhnya, perubahan menakjubkan terjadi pada Zhang Yuhan yang berada di sampingnya. Tubuhnya, yang awalnya tenang, tiba-tiba meledak dengan aura iblis yang sangat kuat. Kekuatan semacam ini bahkan menyebabkan api spiritual di tubuh Linlong secara langsung menghasilkan reaksi naluriah. 150. Setelah beberapa saat, Zhang Yuhan dengan gembira berdiri dan berkata, Tuan Lin, saya merasa energi senjata iblis ini telah meningkat pesat. Mem, lumayan. Linlong memuji. Tapi sayangnya, saya masih belum bisa menemukan metode untuk menggunakannya. Zhang Yuhan berkata dengan sedikit kecewa. Ambillah pelan-pelan. Selama kamu menaruh hati padanya, kamu pasti akan menemukannya. Linlong menghibur. Mem, Zhang Yuhan dengan serius mengangguk. Nyonya Zhang, saya menemukan Liontin Giyok ketiga di tubuh Yang Qi. Selain itu, dari beberapa benda ini, secara kasar saya dapat melihat lokasi yang ditunjuk oleh peta. Tempat itu sangat mungkin memiliki keberadaan api spiritual. Linlong berkata segera setelahnya. Mendengar kata-kata Linlong, wajah Zhang Yuhan kembali menunjukkan ekspresi bahagia. Namun keduanya tak serta-merta mempelajari beberapa hal tersebut. Sebaliknya, mereka meninggalkan gua gunung. Bagaimanapun, monster Tuasuan Yan berada di reruntuhan puncak gunung. Jika dia sudah keluar dari reruntuhan dan secara kebetulan menemukan gua gunung mereka, itu akan merepotkan. Di saat seperti ini, semakin jauh mereka dari puncak gunung, semakin baik. Jika api iblis barusan tidak segera diserap, Linlong tidak akan membiarkan Zhang Yuhan tinggal di sana terlalu lama. Sebelum pergi, Linlong secara alami harus menjaga yang kita lebih dahulu. Cara yang dia gunakan sama persis dengan cara yang dia gunakan untuk menghadapi Narong Ping. Dia tidak ingin para Marsial Lord itu menemukannya. Saat berangkat, Linlong tidak berjalan. Dia menggunakan pesawat Rune Seal. Bagaimanapun juga, itulah cara tercepat untuk meninggalkan tempat itu. Karena tidak masalah bagi pesawat untuk membawa dua orang, hanya sedikit lebih lambat, Linlong menggendong Zhang Yuhan dalam pelukannya. Pada awalnya, Zhang Yuhan sedikit malu, tapi setelah memikirkan beberapa Marsial Lord yang akan keluar, akan merepotkan jika mereka benar-benar menemukan dan mengejar mereka. Jadi, setelah memahami hal itu, Zhang Yuhan berinisiatif untuk tetap dekat dengannya. Memeluk kecantikan seperti itu, mencium wangi di tubuhnya, orang normal pasti tidak akan bisa mengendalikan diri. Namun, Linlong adalah seorang ahli dalam kehidupan sebelumnya sebagai Kaisar Wu, jadi tentu saja, hatinya setenang air. Hanya saja ada aspek tertentu pada tubuhnya yang tidak bisa dia kendalikan. Di sisi lain, Zhang Yuhan tampak sedikit tidak nyaman. Linlong bisa melihat wajahnya yang sedikit memerah, dan dia bisa mendengar detak jantungnya yang semakin cepat. Kecanggungan Zhang Yuhan baru hilang ketika mereka mendarat di puncak gunung terpencil. Dia bukan orang biasa, dan dia menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Linlong. Oleh karena itu, dia mampu menghadapi Linlong dengan mudah dengan sangat cepat. Karena Zhang Yuhan seperti itu, Linlong merasa bebannya semakin berkurang. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengejar mereka, Linlong mengeluarkan barang-barang itu dan mempelajarinya dengan Zhang Yuhan. Setelah belajar selama setengah jam, mereka mendapatkan peta terakhir. Setelah mengetahui lokasi terakhir, keduanya terkejut. Lokasi terakhir adalah sekolah Xi yang dari dinasti Yue besar. Jika yang kita tahu apa yang dia cari ada di sekolahnya sendiri, dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi yang akan dia miliki jika dia masih hidup. Meskipun sekte Matahari Ungu terkenal di negara-negara terdekat, Linlong tidak begitu tahu banyak tentang sekte ini di kehidupan sebelumnya. Dia hanya mengetahui beberapa informasi sederhana. Setelah merenung sejenak, Linlong berkata kepada Zhang Yuhan, Nona Zhang, sekte Xi yang ini adalah sekte ortodoks. Lebih baik jika Anda tidak masuk karena Anda memiliki kemampuan iblis. Mengapa Anda tidak menunggu di luar sekte dan kita akan bertemu setelah aku mendapatkan api spiritual? Tuan Mudalin benar. Zhang Yuhan secara alami memahami hal ini, jadi dia segera menganggupkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Tuan Mudalin, bagaimana kalau begini? Saya akan pergi mencari adik perempuan saya dulu, lalu kita akan pergi ke dekat sekolah siang. Kalau begitu, saya akan meninggalkan tanda untuk Anda. Bagaimana kalau itu? Jika bukan karena rasa sakit yang menyiksa yang mempengaruhi tubuhnya, dia memutuskan untuk mencari saudara perempuannya terlebih dahulu, kemudian mengikuti Linlong untuk menemukan api spiritual. En, ayo kita lakukan itu. Linlong mengangguk. Kemudian, setelah memastikan tandanya, mereka berdua berpisah. Zhang Yuhan pergi mencari adiknya terlebih dahulu, sedangkan Linlong langsung pergi ke dinasti Yue Agung. Dinasti Yue Agung dan negara Cenggan adalah tetangga, jadi jarak mereka tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, setelah menghabiskan 10 hari, Linlong telah tiba di dekat sekolah Xi yang dari dinasti Yue Besar. Sekolah Xi yang dibangun di beberapa puncak gunung. Medan pegunungan ini berbahaya, mudah dipertahankan dan sulit diserang. Dikatakan bahwa ada lebih dari 3.000 murid di sekolah Xi yang, tetapi kebanyakan dari mereka adalah murid luar. Tidak banyak murid batin. Semua murid batin tinggal di puncak gunung dan berkultivasi di sana. Kebanyakan murid luar hanya pergi ke puncak gunung setiap setengah tahun sekali. Ini adalah informasi yang ditemukan Linlong dari sekolah Xi yang. Awalnya hanya ada sebuah kota kecil di dekat sekolah Xi yang, namun karena keberadaan sekolah Xi yang, semakin banyak orang berkumpul ke arah ini. Pada akhirnya, kota ini menjadi kota penting dinasti Yue Besar, kota Suanyang. Linlong tidak masuk ke sekolah Xi yang secara langsung, karena menurut peta, api spiritual seharusnya berada di pagoda besar di sekolah Xi yang yang disebut pagoda penindas setan. Pagoda besar ini terletak di inti sekolah Xi yang, gunung Ungu yang. Tidak mungkin untuk menyelinap masuk dan mendapatkan api rohani. Sekte semacam ini pasti memiliki praktisi yang kuat seperti monster Suanyang. Konsekuensi jika ditemukan oleh praktisi sekuat itu tidak terpikirkan. Setelah berpikir sejenak, Linlong merasa berpura-pura menjadi murid sekolah Xi yang adalah yang paling aman. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan identitasnya untuk menyelidiki pagoda penindas iblis secara diam-diam. Namun, jika dia berpura-pura menjadi murid luar, itu akan sedikit sulit. Murid luar hanya bisa memasuki sekte itu setiap setengah tahun sekali. Selain itu, mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendekati pagoda penindas iblis. Oleh karena itu, ide ini segera dihilangkan oleh Linlong. Lalu dia hanya bisa berpura-pura menjadi murid batiniyah. Namun, cara ini sepertinya sangat sulit, kecuali dia bisa bertransformasi dan menjadi murid batiniyah. Namun baginya, hal ini mustahil. Jalan sepertinya diblokir begitu saja. Namun, Linlong dengan cepat memikirkan sebuah metode. Cara ini ada hubungannya dengan seseorang bernama Suan Anzi. Suan Anzi ini awalnya adalah adik laki-laki dari pemimpin sekolah Xi yang. Karena istrinya telah melakukan persinahan dengan kakak laki-lakinya, dia pergi mencari kakak laki-laki itu dalam keadaan marah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan membunuh istri pemimpin secara tidak sengaja. Karena tidak berdaya, dia hanya bisa melarikan diri karena takut akan hukuman. Sayangnya, pemimpin itu akhirnya berhasil menyusulnya dan menghancurkan budidayanya. Karena itu, dia hanya bisa bersembunyi di sudut kota Suan Anzi dan menyaksikan musuhnya menjalani kehidupan yang bebas dan tidak terkekang. Alasan mengapa Linlong ingin menemukannya adalah karena dia hanya bisa berpura-pura menjadi murid batin melalui dia. Suan Anzi ini tidak sulit ditemukan karena dia tinggal di sebuah rumah besar di kota Suan Yang. Alasan Linlong mengetahui tentang Suan Anzi ini adalah karena dia pernah mendengar cerita Suan Anzi ini. Saat itu, orang yang menceritakan kisah tersebut telah menceritakannya dengan gamblang hingga sulit untuk dilupakan. Mengikuti ingatannya, Linlong tiba di pintu rumah Suan Anzi di malam hari. Setelah melirik ke pintu berwarna merah terang, Linlong melangkah maju. Kedua prajurit di alam prajurit bela diri yang menjaga pintu segera memasang wajah muram dan berteriak, Siapa kamu? Namaku Linlong. Aku di sini untuk memberi penghormatan kepada Tuanmu. Linlong berkata sambil tersenyum. Iblis kecil, apakah kamu kenal Tuan kami? Salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengukur Linlong. Begitu dia selesai berbicara, orang lain sudah berteriak, Ahkai, jangan bicara omong kosong dengannya. Suruh dia pergi. Jika dia mengenal Tuan kita, babi akan bisa memanjat pohon. Mendengar dua orang mengatakan ini, Linlong tidak berbicara, tetapi tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura yang kuat. Linlong sekarang adalah seorang ahli di tahap tengah dari alam master bela diri. Bagaimana kedua orang itu bisa menolak aura seperti itu? Keduanya segera mundur beberapa langkah, wajah mereka langsung dipenuhi keterkejutan. Beritahu Tuanmu bahwa seseorang ada di sini untuk menemui Suan Ansi. Linlong berkata dengan dingin. Keduanya tidak berani berbicara omong kosong. Setelah saling memandang, orang lain buru-buru membuka pintu dan bergegas masuk. Setengah jam kemudian, dia sudah keluar. Kemudian, dia berkata kepada Linlong dengan sopan, Tuan muda, silakan ikuti saya. Setelah berbicara, dia dengan sopan membuka pintu dan memimpin jalan. Mengikuti orang lain ke halaman, Linlong berbelok ke kiri dan kanan sebentar dan tiba di luar sebuah ruangan kecil. Pada saat itu, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari dalam, Ahkai, keluarlah. Ya Tuan, setelah menjawab buru-buru pergi. Saat Ahkai berbalik, suara dari dalam melanjutkan, Tuan muda, silakan masuk. Linlong segera masuk. Setelah masuk, Linlong menemukan bahwa itu adalah ruang belajar. Seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk di kursi di depannya. Lelaki tua itu tampak berusia enam puluhan, wajahnya dipenuhi perubahan-perubahan dalam hidup. Melihat pihak lain, Linlong terkejut. Dia tidak mengira pihak lain akan terlihat begitu tua. Perlu diketahui bahwa menurut usia sebenarnya, Suan Anzi paling banyak berusia lima puluh tahun. Tampaknya sejak budidayanya lumpuh, hari-hari Suan Anzi di masa depan tidaklah mudah. Aku ingin tahu, ada urusan apa Tuan muda Lin dengan lelaki tua ini. Suan Anzi memandang Linlong dengan waspada. Karena Linlong bisa langsung memanggil namanya, dia pasti tahu identitas sebelumnya. Dia segera mulai khawatir, takut kakak laki-lakinya mengirim seseorang untuk mencari masalah dengannya. Jangan khawatir, aku datang untuk meminta bantuanmu mengenai sesuatu. Kata Linlong. Mendengar bahwa dia membutuhkan bantuan, Suan Anzi segera menghela nafas lega. Kemudian, dia bertanya, saya ingin tahu Tuan muda Lin membutuhkan bantuan apa dari orang tua ini. Biarkan aku memasuki sekte matahari ungu dan menjadi murid sekte dalam. Linlong berkata dengan tenang. Maaf, orang tua ini tidak bisa melakukan itu. Ekspresi Suan Anzi berubah, dan dia buru-buru menolak. Linlong tersenyum, sebagai syarat, saya dapat mengambil pil pemulihan saluran untuk membantu Anda memulihkan setidaknya 30 persen kekuatan Anda. Alami tahu mengapa budidaya Suan Anzi lumpuh. Dengan kemampuannya saat ini, meskipun agak merepotkan untuk menyempurnakan pil pemulihan saluran ini, dia masih bisa menyempurnakannya jika dia berusaha keras. Anda benar-benar dapat menyempurnakan pil pemulihan saluran. Suan Anzi bertanya dengan sangat terkejut. Setelah budidayanya lumpuh, dia mencoba yang terbaik untuk menemukan pil pemulihan saluran. Namun, pil jenis ini harganya sangat mahal, dan tidak ada pasar untuk itu. Sekalipun budidayanya tidak lumpuh, akan sulit baginya untuk mendapatkannya, apalagi dia yang kini cacat. Oleh karena itu, ide ini secara alami tertahan seiring berjalannya waktu. Siapa sangka pemuda ini akan langsung mengatakan hal seperti ini? Tentu saja, kata Linlong. Baiklah, jika itu masalahnya, maka itu kesepakatan. Suan Anzi ingin memulihkan kekuatannya bahkan dalam mimpinya. Oleh karena itu, meskipun dia belum memastikan bahwa Linlong mengatakan yang sebenarnya, dia langsung menyetujuinya. Dalam beberapa hari berikutnya, melalui pengaturan Suan Anzi, Linlong menjadi murid kepala puncak hijau Sekte Matahari Ungu, Li Yiming. Alasan mengapa hal itu begitu sederhana adalah karena Suan Anzi adalah sahabat Li Yiming. Dalam keadaan di mana Linlong adalah putra kandungnya, bagaimana mungkin Li Yiming tidak membuat pengecualian dan menerima Linlong sebagai muridnya?